Hahaha, Chen kecil, kamu akhirnya sampai di sini. Saat Wang Chen menenangkan Yen Seng Yueh, sesosok tubuh berlari dari jauh. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen, sosok itu tertawa terbahak-bahak. Kakak laki-laki. Mata Wang Chen berbinar saat dia menatap sosok yang muncul di hadapannya. Itu benar, bukankah orang yang mengembalikan kakak laki-lakinya, Wang Yan? Melalui saluran keluarga San, Wang Chen telah memasuki medan perang. Sayangnya dia terpisah dari kakak laki-lakinya, Wang Yan. Setelah itu, Wang Chen terjebak di negeri Tulang Layu selama beberapa waktu. Kemudian, dia pergi ke kota Hushan, pergi ke gua tempat tinggal Raja Dewa, memasuki sekter Raja Mayat, dan sekarang. Wang Chen bahkan tidak meluangkan waktu untuk mencari Wang Yan. Pada saat ini, melihat kakak laki-lakinya lagi, ekspresi Wang Chen berubah secara alami. Bisa dibayangkan kegembiraan di hatinya. Kakak, kamu. Namun, saat Wang Chen memandang Wang Yan, ekspresinya berubah. Aura yang lemah. Nafas Wang Yan sangat tidak stabil. Wang Chen bahkan bisa melihat wajah pucat Wang Yan. Ini jelas merupakan tanda terluka parah. Terutama Wang Chen, dia bahkan samar-samar bisa merasakan betapa lemahnya jiwa kakak laki-lakinya. Apa yang telah terjadi? Dapat dikatakan bahwa luka Wang Yan sangat serius. Siapa yang melakukan ini? Ekspresi Wang Chen menjadi dingin. He he, tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Melihat reaksi Wang Chen, Wang Yan tertegun sejenak sebelum tertawa. Cedera kecil apa? Wang Chen, kamu tidak tahu kalau kakakmu hampir mati. Oh ya, jika bukan karena para tetua keluargasan, kakakmu pasti sudah mati. Anak buah Maun Sainte mengincar saudaramu. Lebih tepatnya, mereka mengincar harta karun kakakmu. Lengan surah, hati surah, he he, dan mereka pastinya adalah lengan dan hati raja surah-surah yang legendaris. Hal ini menyebabkan Gunung Sainte mendambakannya. Anda hanya bisa menyalahkan kakak Anda karena tidak beruntung. Tempat di mana dia muncul di medan perang supremasi berada dalam lingkup pengaruh Gunung Sainte. Itu sebabnya Gunung Sainte segera memperhatikan saudaramu. Mendengar kata-kata Wang Yan, Yan Seng Yue hanya bisa mendengus sebelum Wang Chen dapat berbicara. Ngomong-ngomong, masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Teng. Terkutuk dari keluarga Teng. Mereka mengejar kakak tertuamu tanpa henti. Sekarang empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga San, keluarga Tinta Phoenix, dan kekuatan lainnya telah meninggalkan Gunung Sainte. Kekuatan Gunung Sainte di medan perang tertinggi juga kosong. Keluarga Teng yang bertanggung jawab. Di sini, keluarga Teng masih sangat berkuasa. Mereka adalah pelaku utama yang mengejar kakakmu. Beberapa hari yang lalu, kakakmu dikejar dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Para ahli dari keluarga San memberikan bantuan, dan dia dapat melarikan diri. Yan Seng Yue memandang Wang Chen dan menceritakan apa yang terjadi pada Wang Yan. Lebih tepatnya, Wang Yan muncul di tempat yang salah. Dia ditemukan oleh keluarga Teng. Dia menjadi sasaran Gunung Sainte. Gunung Sainte entah bagaimana mengetahui bahwa Wang Yan memiliki lengan Syuro dan hati Syuro. Hal ini membuat keluarga Teng dan Gunung Sainte serakah. Jika mereka bisa mendapatkan lengan Syuro dan hati Syuro Raja Sura yang legendaris, bagaimana kekuatan mereka akan meningkat. Wang Yan adalah contoh paling nyata. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak tergoda. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Terlebih lagi, Wang Yan seperti harta karun yang bergerak. Ditambah dengan kebencian antara keluarga Wang, Gunung Sainte, dan keluarga Teng, mereka berusaha keras mengejar Wang Yan. Wang Yan datang ke medan perang dan dikejar oleh banyak orang. Jika bukan karena keberuntungannya, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Meskipun Wang Yan sangat berbakat dan berkuasa. Namun, apa yang bisa dilakukan Wang Yan, yang baru saja memasuki medan perang tertinggi? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan keluarga Teng dan Gunung Sainte? Selama periode ini, Wang Yan telah melalui banyak bahaya. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, wajah Wang Chen menjadi gelap. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Wang Chen sangat marah hingga dia mulai tertawa. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana kakak laki-lakinya masih datang ke sini untuk mencarinya meskipun dia terluka parah, ini membuat Wang Chen merasa semakin bersalah. Sudah berapa tahun? Sejak muda, kakak sepertinya selalu memikirkannya. Wang Chen bahkan tidak melupakan malam kehancuran keluarga, kata-kata ayahnya dan para tetua. Dia tidak melupakan ekspresi tak tergoyahkan kakaknya saat itu. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan pahit. Gunung Sainte, keluarga Teng, sangat bagus. Jika saya, Wang Chen, jangan musnahkan kalian semua. Jika keluarga Wang saya tidak memusnahkan kalian semua, saya bukan manusia. Wang Chen meraung dengan keras. Kakak, bagaimana lukamu sekarang? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Wang Yan dan buru-buru bertanya. Jiwa suciku menderita beberapa luka. Namun dengan obat-obatan roh yang diberikan oleh para senior keluarga Zan, lukaku pulih dengan cepat. Agaknya, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Wang Yan merenung dan berkata. Kekuatan kakak seharusnya juga melangkah ke alam dewa surgawi cakrawala ketiga sekarang, kan? Wang Chen dengan hati-hati mengamati kekuatan Wang Yan dan bertanya sambil tersenyum. Hasil ini membuat orang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dalam proses perburuannya, Wang Yan tidak begitu saja melangkah ke alam dewa surgawi. Kekuatannya bahkan mencapai alam dewa surgawi cakrawala ketiga, tidak kalah sedikit pun dengan Yan Seng Yueh. Mencapai puncak cakrawala ketiga. Faktanya, jika lukanya pulih, Wang Yan bisa masuk ke jajaran cakrawala keempat kapan saja. Jelas sekali, Wang Yan juga melangkah ke alam dewa surgawi. Setelah melangkah ke jalur Raja Ilahi, dia langsung bergegas ke puncak cakrawala ketiga. Sebagai perbandingan, untuk mengejar landasan yang memadai, titik awal Wang Chen jelas sedikit lebih rendah. Selama lukaku pulih, aku bisa melangkah ke cakrawala keempat. Dalam proses diburu di Gunung Sainte, saya juga memiliki beberapa peluang keberuntungan. Kali ini, setelah lukaku pulih, aku akan melakukan perjalanan ke keluarga Zan dan melangkah ke cakrawala keempat. Menyerang cakrawala kelima mungkin juga bukan hal yang mustahil. Wang Yan memperlihatkan ekspresi percaya diri. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat itu, sebagai seniman bela diri yang murni, mampu bertahan hidup di bawah kejaran Gunung Sainte dan keluarga Teng, dan mencapai ketinggiannya saat ini dalam waktu singkat, ini jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh, benar, Chen kecil, sebentar lagi, kamu akan bisa bertemu dengan senior keluarga Zan dan keluarga lainnya. Kali ini, aku khawatir kamu juga harus melakukan perjalanan ke keluarga Zan bersamaku. Segera setelah itu, seolah memikirkan sesuatu, kata Wang Yan. Pergi ke keluarga Zan, apa masalahnya? Wang Chen tercengang. Mendengar nada bicara Wang Yan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di keluarga Zan. Ini menyangkut garis keturunan kita. Kita harus melakukan perjalanan. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Namun di keluarga Zan, ada peluang bagi kita. Dan karena ini, saya mempunyai harapan untuk menyerang Cakrawala kelima. Kata Wang Yan. Alasan mengapa dia yakin bahwa setelah lukanya pulih, dia bisa masuk ke Cakrawala keempat dan bahkan menyerang Cakrawala kelima, adalah karena keluarga Zan. Apakah begitu? Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Tapi kakak, kamu ingin masuk ke Cakrawala kelima. Tidak cukup. Tidak cukup. Masih terlalu lemah. Jika peluang keluarga Zan cukup kuat, lalu bagaimana jika saya membantu Anda masuk ke Cakrawala ke-6? Wang Chen tersenyum. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini Wang Yan dan Yan Seng Yueh hanya bisa tercengang. Bagaimana mungkin? Keduanya berseru hampir bersamaan. Cakrawala ke-6. Kita harus tahu bahwa Wang Yan saat ini hanya berada di tingkat Cakrawala ke-3. Jadi bagaimana jika dia berada di puncak Cakrawala ke-3? Selama dia tidak masuk ke Cakrawala ke-4, Wang Yan masih menjadi manusia Cakrawala ke-3. Bahkan jika dia berada di puncak, puncak seperti itu, bagi beberapa seniman bela diri, terkadang merupakan jalan buntu. Sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri, yang berada di puncak tingkat dewas surgawi tertentu, tidak mampu maju satu inci pun dalam hidup mereka, tidak mampu menembus lapisan belenggu itu. Situasi seperti ini, terlalu banyak. Oleh karena itu, agar Wang Yan dapat menyerang Cakrawala ke-4, dia sudah cukup kuat. Jika dia melintasi level dan menyerbu ke Cakrawala ke-5, ini adalah sesuatu yang akan mengejutkan surga. Tapi sekarang, Wang Chen berkata ini tidak cukup. Dia ingin Wang Yan masuk ke Cakrawala ke-6. Cakrawala ke-3 hingga Cakrawala ke-6. Melintasi begitu banyak tingkatan secara berurutan. Bagaimana mungkin? Belum lagi Wang Yan, bahkan Yen Seng Yue yang mengetahui kekuatan Wang Chen saat ini, memandang Wang Chen dengan tatapan aneh. Nak, kamu tidak gila, kan? Sudut mulut Yen Seng Yue bergerak-gerak. Manfaat paling langsung yang bisa dia peroleh dari menyempurnakan kerangka Dewa Iblis bahkan mungkin tidak memberikan kepercayaan diri Yen Seng Yue untuk masuk ke jajaran Cakrawala ke-6. Kekuatan Wang Chen hanya ada di Cakrawala ke-5. Metode apa yang digunakan Wang Chen untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dengan percaya diri? Chen kecil, kamu. Bahkan Wang Yan tidak bisa tidak melihat Wang Chen dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, saya punya metode sendiri. Pil obat ini, kakak, simpanlah. Dengan itu, Wang Chen membalik pergelangan tangannya dan menyerahkan pil kepada Wang Yan. Ini. Melihat kotak yang diserahkan Wang Chen, Wang Yan bertanya dengan heran. Pil macam apa ini? Apakah ini keyakinan yang dimiliki Wang Chen? Pil keberuntungan tanda surga, pil dewa surgawi. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata. Apa, pil keberuntungan tanda surga? Ini, pil keberuntungan tanda surga. Itu dia. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan dan Yen Seng Yue berseru hampir bersamaan. Pil keberuntungan tanda surga, nama pil ini sangat menggema. Bagi banyak dewa langit, nama pil keberuntungan tanda surgawi bagaikan sambaran petir yang menusuk telinga mereka. Itu adalah pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang ketingkat dewa surgawi. Bagaimana Wang Chen bisa mengeluarkan ramuan yang menantang surga? Wang Chen. Tidak, jangan bilang padaku. Jangan bilang padaku. Jangan bilang kalau pil cikui dari sekter raja mayat juga ulahmu. Setelah terkejut dalam waktu yang sangat lama, Yan Ceng Yue menarik nafas dalam-dalam. Setelah sadar kembali, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Wang Chen dengan suara serak. Benar sekali, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Meskipun sekter raja mayat telah mencoba yang terbaik untuk menutupi masalah mengenai gua raja dewa. Pada akhirnya, berita itu tetap menyebar. Dari mana berita itu berasal, tidak ada yang tahu. Seolah-olah berita itu muncul begitu saja. Dikatakan bahwa harta karun dan pil telah muncul di gua raja dewa. Pil itu adalah pil keberuntungan tanda surga yang dirumorkan. Namun, sekter raja mayat tidak mendapatkan pil tersebut. Sebaliknya, benda itu direnggut oleh orang misterius. Identitas orang misterius itu menjadi topik hangat di seluruh medan perang tertinggi. Namun, tidak ada yang bisa menebak siapa orang itu. Sekarang, Wang Chen telah mengeluarkan pil keberuntungan tanda surga. Mungkinkah itu Wang Chen? Yan Seng Yue menelan ludah dan menatap Wang Chen dengan tatapan kosong. Apakah dia masih manusia? Apakah ini benar-benar perbuatan Wang Chen? 3432 Chen kecil, masalah kediaman Raja Dewa itu benar-benar dilakukan olehmu. Melihat Yan Seng Yue yang terkejut, Wang Yan juga membuka lebar matanya. Masalah ini sangat besar. Tidak tahu siapa yang sengaja menyebarkan berita itu. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak mendengarnya? Berpikir bahwa masalah ini mungkin dilakukan oleh Wang Chen, Wang Yan juga menarik nafas dingin dengan keras. Jika kalian berbicara tentang kediaman Raja Dewa, itu harusnya aku yang melakukannya. Melihat Wang Yan dan Yan Seng Yue yang terkejut, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Hai. Menebaknya adalah satu hal, tetapi mendengarnya dari mulut Wang Chen sendiri adalah hal lain. Sial, masalah ini sebenarnya dilakukan olehmu. Tidak mungkin, kan? Sembilan pil alam bekas luka surgawi semuanya diperolehmu. Melihat Wang Chen, Yan Seng Yue dan Wang Yan sama-sama terkejut. Hal ini ternyata benar adanya. Terlebih lagi, orang yang melakukan hal ini berada tepat di depan mereka. Hal ini sudah terjadi beberapa waktu. Kita harus tahu, sudah berapa lama Wang Chen memasuki medan perang tertinggi ini. Pada saat itu, seberapa kuatkah kekuatan Wang Chen? Kemungkinan besar, Dewa Langit Cakrawala ketiga adalah batasnya, bukan? Tapi Wang Chen sebenarnya, mencabut gigi dari mulut harimau, dan berhasil. Hal ini membuat Yan Seng Yue dan Wang Yan saling bertukar pandang. Ini bukan sembilan pil alam bekas luka surgawi. Ada sembilan pil alam bekas luka surgawi, Benar, tapi saya hanya mendapatkan tujuh. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Wang Chen menceritakan kejadian yang terjadi saat itu. Hu San. Mendengar Wang Chen selesai membicarakan seluruh masalah ini, ekspresi Wang Yan dan Yan Seng Yue menjadi semakin aneh. Kali ini, bukankah orang yang diburu oleh sekter raja mayat itu mengejutkan Hu San. Dia juga orang yang menjarah urat bumi. Itulah yang dipikirkan oleh seluruh medan perang tertinggi. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Hu San itu, bagaimana kata, menyedihkan, bisa digunakan untuk menggambarkannya. Dengan bekerja sama dengan Wang Chen untuk memasuki gua tempat tinggal Raja Ilahi, dia awalnya ingin menipu Wang Chen, tetapi apa hasilnya? Pada akhirnya, Wang Chen menuai semua manfaatnya. Pada akhirnya, Hu San pergi dengan dua pil keberuntungan tanda surga dan beberapa batang rumput asimilasi roh. Namun, bagaimana semua ini bisa dibandingkan dengan apa yang diperoleh Wang Chen? Wang Chen telah memperoleh total tujuh pil keberuntungan tanda surga. Dan jadedis yang misterius itu. Hu San ini praktis membuatkan gaun pengantin untuk Wang Chen, menyalahkan Wang Chen. Baiklah, meskipun Hu San menutupi wajahnya, tidak ada yang mengetahui identitasnya. Namun, bagaimana setelah memasuki sekte mayat raja? Hu San tidak akan pernah menyangka bahwa Yan Chen yang sangat dia benci sebenarnya adalah Wang Chen. Dia tepat di sampingnya, kan? Dan tragisnya, Hu San justru memilih untuk bekerja sama dengan Wang Chen sekali lagi. Namun kali ini, mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar. Pil dewa surga, pil pengembalian jiwa, serta urat bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalam urat bumi. Dan kali ini, Hu San membuat gaun pengantin dengan lebih teliti. Yang mengejutkan Wang Chen, semua barang langsung dikirimkan kepadanya. Mengambil Ali Hu San yang sedang dikejar bisa dikatakan tidak memperoleh keuntungan apapun. Dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan membuat begitu banyak rencana, untuk hari yang akan datang. Namun, semuanya dituai oleh Wang Chen. Sudut mulut Yan Seng Yue bergerak-gerak hebat. Dia sangat bersimpati dengan Hu San itu. Bagaimanapun, jika Yan Seng Yue adalah Hu San, dia pasti akan marah setengah mati. Anda tidak bisa menipu orang seperti ini. Bahkan Wang Yan juga memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Adik laki-lakinya ini, membuat Wang Yan juga tidak tahu harus berkata apa. Hu San itu benar-benar mengalami nasib buruk selama delapan masa hidup saat bertemu denganmu. Pada akhirnya, seluruh emosi Yan Seng Yue berubah menjadi desahan. Dia merasa kasihan pada Hu San, dan dia menghela nafasnya. Siapapun yang bertemu Wang Chen, sepertinya mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Yan Seng Yue teringat saat pertama kali dia bertemu Wang Chen. Pada saat itu, bukankah Clearstream Pavilion mereka ingin membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Ryu? Dia akan bertunangan dengan Yosin Yan. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, di saat genting, Wang Chen keluar dan Yosin Yan memilih Wang Chen tanpa ragu-ragu, dengan kejam membuangnya, ke samping Yan Seng Yue. Hal ini menyebabkan Yan Seng Yue kehilangan seluruh wajahnya, dan bahkan menyebabkan Yan Seng Yue dan Wang Chen menjadi musuh bebuyutan. Wang Chen ini membawa lingkaran cahaya terkutuk. Yan Seng Yue tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hu San itu juga menuai apa yang dia tabur. Wang Yan, sebaliknya, akan selalu berpihak pada Wang Chen apapun situasinya. Meskipun apa yang dikatakan Wang Chen membuat Wang Yan merasa hal itu tidak terbayangkan. Namun, alasan Hu San menderita adalah karena dia memiliki motif tersembunyi. Bukankah begitu? Jika dia tidak memiliki niat untuk memanfaatkan Wang Chen, jika dia tidak ingin membunuh keledai itu ketika sudah tidak digunakan lagi, mengapa Wang Chen harus melakukan ini? Oleh karena itu, inilah penyebab yang ditabur Hu San, dan dia hanya bisa menelan balasan ini. Itu benar, Hu San pantas mendapatkannya. He he, aku jadi penasaran, di mana sebenarnya Hu San yang sedang dikejar sekarang bersembunyi. Ekspresi macam apa itu? Yen Seng Yue tertawa terbahak-bahak. Hu San, aku khawatir dia tidak akan dikejar dengan mudah. Kali ini, saya khawatir kita semua telah dicantumkan oleh Sekte Raja Mayat. Namun, Hu San jelas belum dikejar. Saya khawatir Sekte Raja Mayat bahkan belum menemukan Hu San. Wang Chen menceritakan kejadian yang terjadi selama periode waktu ini. Orang ini, Hu San, licik dan pengkhianat. Bagaimana dia bisa ditemukan dengan mudah? Dia sudah menemukan cara untuk menghapus jejak itu. Keadaan Hu San tidak akan lebih buruk lagi. Paling tidak, dia menyembunyikan aura jejaknya. Ini adalah sesuatu yang sangat diakini oleh Wang Chen. He he, tidak peduli bagaimana keadaan orang itu, dia pasti sakit kepala sekarang. Setidaknya kamu menyembunyikan penampilanmu agar banyak orang tidak mengetahui identitasmu. Namun, bocah itu, dia telah menggunakan penampilan aslinya. Akan aneh jika dia tidak ditemukan. Dia bisa bersembunyi untuk sementara, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Lihat saja, dia akan kurang beruntung. Yan Seng Yue mengedipkan mulutnya dan mendengus. Benar? Nak, kalau begitu, kamu masih memiliki pil keberuntungan tanda surgawi. Bahkan jika Anda menggunakan tiga pil keberuntungan tanda surgawi, Anda masih memiliki empat, bukan? Tidak ada gunanya bagimu untuk menyimpannya, bukan? Seolah memikirkan sesuatu, Yan Seng Yue memandang Wang Chen sambil tersenyum. Matanya saat ini berkedip-kedip karena kegembiraan. Pil keberuntungan tanda surgawi. Siapa yang tidak menyukai hal ini? Siapa yang tidak menginginkannya? Bagi ahli dewa surgawi manapun, hal ini adalah godaan yang tak tertahankan. Yan Seng Yue tentu saja menginginkannya dari Wang Chen. Ini, aku tidak punya lagi. Memang benar saya memperoleh tujuh pil keberuntungan tanda surgawi saat itu. Saya menggunakan tiga, dan memberikan tiga lainnya kepada guru. Sisanya juga diberikan kepada kakak sekarang. Wang Chen berkata dengan canggung. Berengsek. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Yan Seng Yue menegang, tapi dia tidak bisa menahan kutukan. Raja mayat di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Sayang sekali, nak, kamu benar-benar, tapi, he he, bukan berarti aku tidak mendapatkan apa-apa. Jika ada hal baik di masa depan, jangan disimpan sendiri. Yan Seng Yue memandang Wang Chen dan berkata, mengerti. Wang Chen langsung menyetujuinya. Oh, benar, kakak, dimanakah ahli dari empat keluarga besar dan keluarga San? Melihat sekeliling, Wang Chen bertanya dengan ragu. Para ahli dari empat keluarga besar dan keluarga San belum muncul. Mereka akan segera tiba. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menatap Wang Chen dan berkata, Chen kecil, setelah perjalanan ke keluarga San ini, aku akan memasuki dunia kian kunmu untuk masa pengasingan. Dengan pertemuan kebetulan keluarga San dan pil keberuntungan tanda surgawi ini, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mencapai surga ke-6. Saya bermaksud mencobanya. Wang Yan berkata setelah beberapa pertimbangan. Pertemuan tak disengaja keluarga San membuat Wang Yan penuh antisipasi. Sedangkan untuk pil keberuntungan tanda surgawi di tangannya, Wang Yan merasa sulit mengendalikan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia harus pergi ke keluarga San, Wang Yan akan memasuki dunia kian kun milik Wang Chen untuk menerobos ke surga ke-4. Dia berharap dia bisa menggunakan pil keberuntungan tanda surgawi untuk menerobos ke surga ke-5. Peningkatan kekuatan Wang Chen telah memenuhi keinginan mendesak Wang Yan. Dia tidak melupakan janji yang dia buat kepada ayahnya dan para tetua keluarga. Wang Yan tidak pernah melupakan beban berat di pundaknya malam berdarah itu. Kekuatannya harus mengimbangi kecepatan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membantu Wang Chen melindunginya dari angin dan hujan? Bahkan jika dia tidak bisa melindunginya dari angin dan hujan, Wang Yan setidaknya harus menjadi tangan kanan Wang Chen. Saat ini musuh yang mereka hadapi masih sangat kuat. Wang Chen membutuhkan lebih banyak kekuatan. Wang Yan tidak mau menyerahkan tanggung jawab ini. Dan setelah pergi ke keluarga San, saya juga akan memasuki dunia kian kun untuk jangka waktu tertentu. Secara kebetulan, saya masih memiliki sisa jiwa raja dewa untuk dimurnikan. Mungkin saya bisa menembus ke level yang lebih tinggi. Wang Chen merenung. Ini juga rencana Wang Chen. Jika dia tidak bertemu Wang Yan dan Yen Seng Yueh, Wang Chen mungkin harus membuang banyak waktu untuk mencari mereka. Dia harus pergi ke empat keluarga besar dan keluarga San untuk mengumpulkan kekuatannya. Tapi sekarang, Wang Chen telah menghemat banyak tenaga. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Saat kita keluar dari pengasingan, kita akan pergi ke keluarga Teng. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Keluarga Teng. Bagaimana Wang Chen bisa puas jika keluarga ini tidak binasa? Jika keluarga ini tidak binasa, pertikaian darah keluarga Wang tidak akan terbalas. Jika keluarga Teng tidak binasa, bagaimana bisa kakak melampiaskan amarahnya karena diburu? Keluarga Teng akan menjadi salah satu target Wang Chen di medan perang tertinggi. Keluarga Teng. Itu bagus. He he, sudah lama aku tidak menyukai keluarga ini. Sekarang, di benua langit yang mendalam, akar keluarga Teng telah kami cabut. Yang tersisa adalah kekuatan di medan perang tertinggi. Ditambah lagi, kekuatan ini jelas bukan yang teratas. Keluarga Teng tidak bisa dibandingkan dengan empat keluarga besar dan keluarga San. Seberapa kuat mereka di sini? Menghancurkan keluarga ini juga bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Yen Seng Yue berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Memegang kerangka Dewa Iblis, Yen Seng Yue tidak sabar untuk memperbaikinya. Adapun setelah menyempurnakan kerangka dan meningkatkan kekuatannya. Tentu saja dia harus melakukan sesuatu. Di benua langit yang mendalam, keluarga Wang sangat mulia. Clear Flow Pavilion dan keluarga Wang terikat bersama, baik atau buruk. Dalam keadaan seperti itu, Yen Seng Yue tentu saja tidak bisa menghindarinya. 3433 Hahaha, kepala keluarga Wang, akhirnya aku menemukanmu. Saat percakapan Wang Chen, Wang Yan, dan Yen Seng Yue berakhir, ledakan tawa terdengar. Saat ini, beberapa sosok terbang dari Cakrawala. Pemimpin kelompok itu, seorang lelaki tua, tertawa terbahak-bahak bahkan sebelum dia tiba. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Energi darahnya sangat kuat. Ini adalah perasaan yang diberikan lelaki tua ini kepada Wang Chen. Salam, senior. Melihat lelaki tua yang memimpin dan lelaki tua lainnya yang menahan aura mereka, Wang Chen buru-buru membungku. Orang-orang ini adalah ahli dari empat keluarga besar dan keluarga San. Untuk bisa disebut ahli di medan perang tertinggi ini, kekuatan orang-orang ini tidak akan lemah. Kemungkinan besar salah satu dari orang-orang ini bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Menghadapi orang-orang ini, bagaimana Wang Chen berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. He he, tuan muda, tolong jangan seperti ini. Melihat Wang Chen membungku, seorang lelaki tua kurus buru-buru menghindari busur Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, ya, kepala keluarga Wang, tidak perlu bersikap sopan. Mendengar perkataan lelaki tua kurus itu, lelaki tua lainnya pun ikut tertawa. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Wang Chen mendapat gambaran kasar tentang identitas mereka. Paling tidak, Wang Chen bisa memastikan identitas lelaki tua kurus ini. Keluarga Su. Itu benar. Orang tua kurus ini pastilah anggota keluarga Su. Sekarang, siapa lagi yang bisa menyebut Wang Chen tuan muda selain keluarga Su? Meskipun di keluarga San, Wang Chen telah mengambil ahli bendera keluarga San dan menjadi kepala keluarga San, hal ini hanya diakui di medan perang. Di medan perang tertinggi ini, Wang Chen jelas tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan ini. Dia masih perlu diakui oleh para ahli keluarga San di sini. Hanya keluarga Su yang selalu tegas. Oleh karena itu, identitas lelaki tua kurus itu sudah jelas. Ada pun anggota keluarga Ryu lainnya, keluarga Bai, dan keluarga Kura-Kura Hitam. Sebelum Wang Chen memperoleh kekuasaan absolut, beberapa keluarga ini tidak akan pernah menyebut Wang Chen sebagai tuan muda. Sejujurnya, fakta bahwa orang-orang ini dapat mempertahankan sikap mereka saat ini dan berdiri di sisi Wang Chen sudah cukup untuk memuaskan Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa jika dia ingin orang-orang ini menerima identitasnya dengan sepenuh hati, dia harus membayar lebih banyak. Setidaknya, dia perlu mencapai sesuatu di medan perang tertinggi ini. Kepala keluarga Wang benar-benar seekor naga di antara manusia. Haha. Sudah berapa lama sejak saya datang ke medan perang tertinggi, dan saya benar-benar telah menjungkir balikan Provinsi Ling. Saya harus mengatakan, saya, Bai Wu, mengagumi Anda. Pemimpin tetua memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Suaranya seperti guntur, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Memikirkan bagaimana Wang Chen mengubah Provinsi Ling menjadi saat ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan mendidih. Menjarah urat bumi. Hanya Wang Chen yang bisa melakukan itu, bukan. Bahkan keluarga Bai mungkin tidak berani melakukan hal seperti itu. Ini benar-benar terjadi ketika generasi baru menggantikan generasi lama. Senior Bai, kamu pasti bercanda. Ini adalah senior dari keluarga Bai. Wang Chen mengetahui identitas lelaki tua ini. Segera, dengan perkenalan Wang Yan, Wang Chen juga mengetahui identitas orang lain. Orang tua kurus itu adalah seorang ahli dari keluarga Su. Benar sekali, Bai Wu adalah salah satu leluhur terkuat di keluarga Bai. Ada pun tiga lainnya. Mereka berasal dari keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Ryu, dan keluarga San. Terutama pria paru baya yang pendiam dan kekar. Dia adalah ahli dari keluarga San yang datang ke sini kali ini. Meskipun dia tidak banyak bicara, Wang Chen bisa merasakan kebaikan di matanya ketika dia menatapnya. Kalau dipikir-pikir, dia hanyalah orang yang tidak banyak bicara. Karena kami telah menemukan kepala keluarga Wang, Dan kepala keluarga Wang baik-baik saja, kami berencana menarik semua orang yang kami kirim kali ini. Apa pendapat Anda tentang keluarga Wang? Setelah saling mengenal, leluhur keluarga Ryu memandang Wang Chen dan bertanya. Kali ini, bukan hanya empat keluarga besar dan keluarga San yang keluar. Cukup banyak orang yang dikirim ke Provinsi Ling. Sekarang Wang Chen baik-baik saja, mereka tentu saja tidak ingin tinggal di pusaran air ini terlalu lama. Jika mereka mendapat masalah, itu akan sangat merugikan. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Wang Chen. Baiklah, saat ini, Provinsi Ling adalah tempat yang menyusahkan. Kali ini, bukan hanya urat bumi saja yang dijarah. Saya merasa seluruh gunung hantu sepertinya telah berubah. Saya khawatir di sini tidak damai. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Itu benar. Tidak damai. Itulah intuisi Wang Chen. Sejak dia menjarah urat bumi, seluruh gunung hantu sepertinya telah berubah. Perubahan ini hanya terjadi sebentar saja, namun seiring dengan akumulasinya, Wang Chen bisa merasakannya. Misalnya, badai roh mati. Sepertinya ada masalah dengan segel yang memenjarakan tanah tulang layu. Badai roh mati tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan menunjukkan tanda-tanda akan lepasnya segelnya. Ini adalah sesuatu yang dirasakan Wang Chen. Terutama setelah memasuki tanah tulang layu dua kali, ini adalah sesuatu yang sangat dirasakan Wang Chen. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Mungkinkah jika dia menghilangkan urat nadi bumi, gunung hantu akan mengalami perubahan besar. Jika itu masalahnya, itu mungkin bukan hal yang baik. Dan, akhir-akhir ini, gunung hantu tidak begitu damai. Ada perasaan kacau. Keberadaan urat-urat bumi pasti mempunyai tujuan. Tanpa urat bumi, gunung hantu pasti akan mengalami perubahan. Kita harus berhati-hati. Mendengar perkataan Wang Chen, leluhur keluarga Zhu langsung menyetujuinya. Ini juga perasaan mereka. Negeri tulang layu sudah tidak asing lagi bagi para ahli ini. Pada level mereka, mereka telah pergi ke banyak tempat di medan perang tertinggi. Tanah tulang layu tidak terkecuali. Mereka bisa merasakan perubahan di tanah tulang layu. Vena bumi itu, akankah itu benar-benar mempengaruhi tanah tulang yang layu? Kalau begitu, haruskah aku? Melihat kekhawatiran para leluhur, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Tidak perlu. Karena kepala keluarga Wang telah mengambil urat na di bumi, biarlah. Tidak ada gunanya mengembalikannya. Sebaliknya, bahaya diburu tidak akan berkurang. Kalau begitu, kenapa kami harus mengembalikannya? Sekalipun urat bumi masih ada, cepat atau lambat hari ini akan tiba. Selama bertahun-tahun, kebencian di tanah tulang layu menjadi semakin intens. Seratus tahun yang lalu, hal itu hampir lepas kendali. Sekarang, itu hanya bertahan. Sekalipun urat bumi dikembalikan, itu tidak akan bertahan lama. Apalagi jika urat bumi dikembalikan, tidak akan bisa menyatu. Bahkan mungkin menyebabkan tanah tulang layu runtuh dalam sekejap. Nenek moyang keluarga kura-kura hitam berkata dengan suara rendah. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, dia tahu apa yang ingin dikatakan Wang Chen. Dia langsung menolak gagasan Wang Chen. N, itu benar. Apa yang dia katakan masuk akal? Sepertinya kita perlu melakukan beberapa persiapan. Setelah meninggalkan Provinsi Ling, saatnya keluarga kami berkumpul kembali. Setelah meninggalkan Gunung Sainte, empat keluarga, keluarga Zan, empat tanah suci, dan bahkan keluarga Tinta Phoenix dan keluarga Bintang Bulan semakin tersebar. Sekarang setelah kepala keluarga Wang ada di sini, inilah waktunya bagi kita untuk membuat rencana yang baik. Nenek moyang keluarga Ryu berkata dengan suara rendah. Baiklah, jika itu masalahnya, apa yang dipikirkan oleh kepala keluarga Wang? Kemana tujuanmu kali ini? Nenek moyang keluarga Bai bertanya pada Wang Chen. Rencana Wang Chen adalah yang paling penting. Meskipun mereka berada di pihak Wang Chen, layak atau tidaknya Wang Chen mempertaruhkan nyawa mereka bergantung pada kinerja Wang Chen. Sekarang, Wang Chen akan diuji oleh semua kekuatan sampai mereka menyetujui atau menolaknya. Aku berencana pergi ke keluarga Zan bersama kakak laki-lakiku. Jika nyaman bagi Anda semua, saya ingin mengadakan pertemuan di keluarga Zan. Bagaimana tentang itu? Wang Chen berkata langsung ketika dia mendengar pertanyaan semua orang. Keluarga Zan jelas merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi, semakin cepat mereka pergi, akan semakin baik. Apakah ada sesuatu tentang garis keturunan mereka yang perlu mereka klarifikasi? Mungkin mereka bisa menemukan sesuatu. Wang Chen juga berencana mengasingkan diri di keluarga Zan untuk jangka waktu tertentu. Di sana adalah pilihan terbaik. Keluarga Zan, itu bagus juga. Itu tergantung pada apa yang dikatakan Zan Yang. Tidak ada yang keberatan dengan gagasan Wang Chen. Mereka memandang pria parubaya dari keluarga Zan. Zan Yang adalah nama pria ini. Dia menjadi pusat perhatian saat ini. Keluarga Zan misterius di medan perang, dan juga misterius di medan perang tertinggi ini. Dibandingkan dengan hubungan dekat antara empat keluarga, keluarga Zan tidak menonjolkan diri selama beberapa ribu tahun terakhir. Setidaknya beberapa orang tahu di mana keluarga Zan berada. Bahkan keempat keluarga dan masyarakat Gunung Sainteh harus dipimpin oleh seseorang dari keluarga Zan untuk masuk ke dalam keluarga Zan. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan keluarga Zan. Dalam keadaan seperti itu, memilih untuk berkumpul di keluarga Zan tentu saja memerlukan persetujuan dari keluarga Zan. Dan keluarga Zan tidak akan membiarkan siapapun masuk dengan mudah di masa lalu. Bagaimana dengan kali ini? Tentu, keluarga Zan secara alami akan mengatur segalanya. Saya akan membawa kepala keluarga Wang kembali ke keluarga terlebih dahulu. Besiaplah dan kirim surat ke keluarga Zan. Keluarga Zan secara alami akan mengirim seseorang untuk membimbing Anda. Pria bernama Zan yang berkata langsung ketika dia merasakan tatapan semua orang. Ini adalah sesuatu yang diharapkan. Hahaha, bagus. Karena itu masalahnya, kita akan bertemu lagi di keluarga Zan sebulan lagi. Sebulan, benar sekali. Kami masih membutuhkan waktu untuk kembali ke keluarga. Setelah itu, kita memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan energi dan mempersiapkan beberapa hal. Sebulan sudah cukup. Kalau begitu, sudah beres. Melihat Zan yang telah menyetujui permintaan Wang Chen atas nama keluarga Zan, semua orang menghela nafas lega dan santai. Keluarga Zan. Setiap orang yang hadir memiliki waktu terbatas untuk memasuki keluarga Zan. Tidak banyak kesempatan untuk masuk ke keluarga Zan. Mereka tentu saja bersemangat. Terutama Wang Chen. Semua orang tahu tentang hubungan antara Wang Chen dan keluarga Zan. Apa tujuan kunjungan Wang Chen ke keluarga Zan? Apa yang akan terjadi pada keluarga Zan? Semua ini membuat orang penasaran. Karena itu masalahnya, kita akan berpisah. Baiklah, kalau kita berkumpul, akan lebih mudah menarik perhatian. Keluarga Ryuku akan pergi hari ini. Keluarga Baiku tentu saja tidak terkecuali. Setelah masalah ini diselesaikan, semua orang segera mencapai kesepakatan. Setelah serangkaian instruksi, keluarga Ryu, keluarga Bai, dan keluarga Kura-Kura Hitam memimpin dan pergi. Setelah itu, keluarga Zhu juga memilih untuk pergi setelah berbicara dengan Wang Chen beberapa saat. Sudah waktunya kita pergi juga. Melihat semua orang telah pergi, Zan yang memandang Wang Chen, Wang Yan, dan Yan Seng Yueh dan berkata dengan suara rendah. Karena semua orang sudah mulai bergerak, sudah sewajarnya bagi mereka untuk pergi. Provinsi Ling adalah tempat yang bermasalah. 3.434. Sudah waktunya kita pergi. Zan Yang, yang berada di samping Wang Chen, berkata setelah melihat pembangkit tenaga listrik dari empat klan besar semuanya telah pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Saat ini, Provinsi Ling ini adalah genangan air berlumpur, dan Pegunungan Hantu adalah tempat yang penuh masalah. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Wang Chen mengangguk setuju. He he, untung kita pergi. Namun, Sekter Raja Mayat mungkin akan marah, bukan? Ada juga pavilion pembantaian naga, Gunung Sainte, dan banyak kekuatan lainnya. Bocah, kamu tidak tahu bahwa orang-orang itu masih mengira kamu berada di Pegunungan Hantu. Mereka pasti tidak akan menyerah dalam pencarian di Pegunungan Hantu. Aku khawatir setelah kita pergi, jika mereka tidak menyadarinya, mereka akan tetap mencari jejakmu di sini seperti orang bodoh, bukan? Itu akan menyenangkan. Mendengar perkataan Wang Chen dan Zanyang, Yan Seng Yue mengangkat alisnya dan tertawa keras. Pikirkan tentang itu. Jika Wang Chen meninggalkan Pegunungan Hantu tanpa sadar, atau bahkan Provinsi Ling, apa yang akan dilakukan Sekter Raja Mayat dalam keadaan seperti itu? Apa yang akan dilakukan Gunung Sainte? Apa yang akan dilakukan pavilion pembantaian naga? Dan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki agendanya sendiri? Sungguh pemandangan yang menarik, Yan Seng Yue tidak berani membayangkannya. Bagaimana kita pergi? Di mana keluarga Zan, saya khawatir sudah ada jaring yang tidak bisa dihindari di Provinsi Ling. Jika Little Chen muncul, dia akan segera ditemukan. Mendengar perkataan Yan Seng Yue, Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu menatap Zanyang dan bertanya. Ini adalah kuncinya. Bagaimana kita pergi? Pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Pegunungan Hantu. Jika Wang Chen meninggalkan tempat ini dan memasuki kota, dia pasti akan ditemukan dengan sangat cepat. Setidaknya, dari informasi yang diterima Wang Yan, kali ini pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte telah melakukan banyak upaya. Apakah mereka akan membiarkan Wang Chen pergi begitu saja? Jika dia menarik perhatian orang-orang itu, siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya? Wang Yan tidak bisa tidak khawatir. Pikiran Yan Seng Yue secara alami bagus. Namun, Wang Chen harus bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat terlebih dahulu. Ini adalah sebuah masalah. Jika kita ketahuan, dengan kekuatan Sekter Raja Mayat, pavilion pembantaian naga, dan Gunung Sainte, akan sulit bagi kita untuk pergi. Yan Seng Yue kembali sadar dan menyadari betapa parahnya situasi. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Zanyang. Apa yang mungkin dilakukan orang ini? Melihat sikapnya yang tenang, dia seharusnya melakukan tindakan balasan, bukan? Mereka tidak dapat menemukan kita. Mendengar kata-kata Wang Yan dan merasakan kekhawatiran Wang Chen, Wang Yan, dan Yan Seng Yue, Zanyang berkata tanpa ekspresi. Telah menemukan. Zanyang tidak pernah memikirkan hal ini. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengkhawatirkan masalah ini. Karena menurut Zanyang, ini mustahil. Bagaimana orang-orang itu bisa mendeteksi cara keluarga Zanyang? Jika hal itu mudah dideteksi, keluarga Zan tidak akan mempertahankan rasa misteri itu selama ribuan tahun. Bahkan orang-orang dari empat keluarga besar dan Gunung Sainte membutuhkan orang-orang dari keluarga Zan untuk membimbing mereka masuk ke dalam keluarga Zan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukan keluarga Zan. Dari sini terlihat bahwa hal ini tidak biasa. Bagaimana kita pergi? Wang Chen, yang pernah ke medan perang keluarga Zan, sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melihat ke arah Zanyang dan bertanya. Saya akan mengaktifkan formasi. Formasi ini akan mengirim kita langsung keluar dari Provinsi Ling. Zan yang memandang Wang Chen dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Zan yang membalik pergelangan tangannya, dan sebuah piring hijau yang diukir dengan pola kuno muncul. Ini adalah harta karun keluarga Zan kami. Sebanyak sembilan, masing-masing adalah formasi, dan formasi ini terhubung langsung ke ruang tempat keluarga Zan kita berada. Di medan perang tertinggi ini, mengaktifkan formasi akan memungkinkan kita memasuki ruang itu. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, mereka bisa melupakan menangkap aura kita. Sambil memegang piring hijau di tangannya, Zan yang melirik Yen Seng Yueh, yang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Merasa. Mendengar perkataan Zan yang, belum lagi Yen Seng Yueh, bahkan Wang Yan dan Wang Chen pun mau tidak mau menghirup udara dingin. Harta karun yang menantang surga. Seru Yen Seng Yueh. Sudah kuduga, bukankah itu ada di ruang ini? Ini juga merupakan ruang independen. Hanya keluarga Zan yang memiliki kekayaan seperti ini, entah itu di medan perang atau di medan perang tertinggi ini, bukan. Tidak, itu pasti keluarga Seng Yueh. Bahkan lokasi keluarga Seng Yueh di benua Tian Suan adalah ruang independen. Dibandingkan dengan keheranan Yen Seng Yueh, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada keluarga San. Dia memperhatikan ruang yang disebutkan San Yang. Benar saja, itu bukan di ruang pesawat medan perang tertinggi. Sebaliknya, ia memanfaatkan ruang besar di medan perang tertinggi untuk membuka ruang kecil. Menggunakan ruang ini sebagai lokasi keluarga San. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Ini adalah fondasinya. Tidak banyak keluarga dan kekuatan yang memiliki landasan seperti itu. Keluarga Seng Yueh, keluarga San. Saat ini, Wang Chen hanya mengetahui dua keberadaan ini. Untuk bisa membuka ruang mandiri di tempat seperti medan perang tertinggi. Bahkan ahli tingkat Raja Ilahi biasa pun akan kesulitan melakukannya, bukan. Siapakah orang yang membuka ruang ini di keluarga San? Wang Chen mengerutkan kening, sedikit melamun. Piring hijau ini benar-benar harta karun. Adapun Wang Yan, dia juga melihat piring hijau di tangan San Yang dan berseru. Harta karun. Itu benar, ini jelas merupakan harta karun. Dimanapun mereka berada, selama mereka memegang pelat hijau dan mengaktifkan formasi, mereka akan dikirim kembali ke keluarga San. Jika ini bukan harta karun yang menantang surga, apakah itu? Dengan kata lain, selama anggota keluarga San diberi kesempatan sekecil apapun, keberadaan mereka tidak akan bisa dibunuh. Pelat hijau bisa membantu mereka menghindari bahaya. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa? Untuk sesaat, melihat ke arah San Yang, melihat ke piring hijau, Yan Seng Yue, Wang Chen, dan Wang Yan, semuanya terkejut. Harta karun ini, harga untuk mengaktifkannya tidak sedikit. Dalam keadaan normal, kami tidak akan menggunakannya. Keluarga telah membentuk banyak formasi di medan perang tertinggi ini. Melalui formasi tersebut, kita bisa langsung kembali ke keluarga. Formasi itu hanya dapat diaktifkan oleh anggota keluarga San kami. Adapun piring hijau ini, kami tidak akan menggunakannya dengan mudah. Kali ini, untuk menghindari mata-mata itu, kita tidak punya pilihan selain menggunakan piring hijau ini. Merasakan keterkejutan Wang Chen dan yang lainnya, Zan Yang berkata dengan suara rendah. Piring hijau ini tidak diragukan lagi menantang surga. Namun, bagaimana orang luar mengetahui harga dari pengaktifan pelat hijau? Itu bukan hanya harga biasa. Makanya, pelat hijau ini tidak boleh digunakan sembarangan. Baiklah, saya sudah menyusun formasinya, dan bisa digunakan bersama dengan pelat hijau. Saat dia berbicara, Zan Yang membentuk formasi sederhana di tanah. Melihat formasi sederhana, Zan Yang memegang piring hijau dan berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya. Saatnya berangkat. Datang. Memikirkan hal ini, Zan Yang membalik pergelangan tangannya, dan sebuah kristal seukuran ibu jari muncul di tangannya yang lain. Yang paling. Kristal itu langsung ditanamkan ke pelat hijau oleh Zan Yang. Bas. Saat kristal itu tertanam, Zan Yang menyuntikkan energi ke dalamnya, dan seluruh pelat hijau mulai bergetar dan bergetar. Bas. Piring hijau itu bergetar dan mengeluarkan dengungan lembut. Lampu hijau melonjak, dan dalam keadaan seperti itu, formasi yang diukir Zan Yang sebelumnya juga mulai bergetar. Wang Chen dan yang lainnya merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Ini, batu diok spiritual, kan? Cek cek cek. Ini adalah harta langka yang hanya dapat dibentuk dalam nada spiritual. Ini mengandung energi yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, ini bukanlah sesuatu yang dapat dibentuk dari nada spiritual biasa. Jika seorang seniman bela diri biasa dapat menyerap energi di dalam batu diok spiritual, manfaatnya akan sangat besar. Tapi kalian menggunakannya untuk mengaktifkan formasi ini. Sungguh boros. Saya yakin piring hijau ini bukanlah sesuatu yang mudah digunakan. Saat formasi bergetar, Yen Seng Yui melihat ke batu spiritual seukuran ibu jari di piring hijau dan berseru dengan lembut. Diok spiritual. Ini adalah harta karun yang terbentuk dari energi paling murni di dunia. Harta karun seperti itu bisa langsung membersihkan tendon dan meridian orang biasa. Setelah menyerap sisa energi, dimungkinkan untuk menciptakan seniman bela diri dewa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa terbentuk setelah jangka waktu yang lama dari aliran spiritual yang sangat kuat. Dan sekarang mereka menggunakan batu diok spiritual ini untuk mengaktifkan formasi. Tidak heran jika Yen Seng Yui berseru. Harga ini agak terlalu tinggi. Pantas saja Zan yang mengatakan pelat hijau itu tidak akan mudah digunakan. Tidak ada keluarga yang mampu menanggung kerugian sebesar itu, bukan. Bahkan Wang Chen merasakan hatinya sakit setelah mengetahui keseluruhan cerita. Namun di sisi lain, meski harganya mahal. Jika digunakan pada saat kritis, mungkin ada gunanya. Setidaknya, jika harta karun ini berhasil digunakan, itu akan cukup untuk menyelamatkan seorang seniman bela diri terkemuka. Dibandingkan dengan seniman bela diri terkemuka, batu diok spiritual tampak tidak berarti. Itu semua tergantung kapan pelat hijau ini akan digunakan. Kamu cukup berpengetahuan, diok spiritual ini memang sangat berharga. Keluarga Zan saya tidak memiliki banyak batu diok spiritual seperti itu. Jadi, kali ini keberuntungan kita lumayan. Menghadapi seruan Wang Chen dan yang lainnya, Zan yang tersenyum. Kita harus pergi. Dengan itu, Zan yang tidak lagi ragu-ragu dan membentuk segel di tangannya. Ayo pergi. Gemuruh. Saat segel itu menyatu dengan pelat hijau, seluruh pelat hijau itu langsung meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Sinar hijau begitu menyelaukan bahkan Wang Chen tidak bisa membuka matanya. Dalam cahaya hijau yang intens, Wang Chen dengan cepat merasakan kekuatan hisap yang kuat. Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk melawan, kekuatan hisap menyapu Wang Chen ke ruang misterius. Dunia berputar. Wang Chen bisa merasakan seluruh ruangan tampak berputar, dan terlipat. Setiap detik, dia sepertinya melintasi jarak spasial yang sangat jauh. Apakah ini efek dari formasi? Dan sekarang, formasinya mulai aktif. Memikirkan hal ini, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Keluarga Zan. 3435. Di sini. Setelah melakukan perjalanan melalui ruang terdistorsi untuk waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen, Wang Yan, dan Yan Seng Yui merasa pusing, mereka mendengar suara zanyang. Kemudian, mereka merasakan kaki mereka menginjak tanah yang kokoh. Dalam sekejap, rasa pusingnya hilang. Baru pada saat inilah Wang Chen akhirnya bisa melihat dengan jelas sekelilingnya. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Tanpa aura suram dari pegunungan kematian, udaranya sangat segar. Kedepan, ada pegunungan hijau dan air jernih, kicau burung, dan wangi bunga. Ini hanyalah sebuah dunia baru, surga di luar dunia fana. Di sinilah keluarga Zan berada. Melihat pemandangan itu, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Hampir. Namun, untuk sampai ke keluarga Zan saya, Anda masih harus melalui transfer. Kali ini, semuanya akan lebih mudah. Kami sudah berada di ruang keluarga Zan. Zan yang tersenyum. Kembali ke keluarga Zan, Zan yang tampak lebih banyak tersenyum. Ada transfer lagi. Tapi, keluarga Zan sangat berhati-hati. Sambil menggosok kepalanya yang pusing, Yan Seng Yue tersenyum pahit. Keluarga Zanku tidak pernah dikenal selama ribuan tahun karena kehatian ini. Zan yang berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, keluarga Zan cukup berhati-hati. Yan Seng Yue menghela nafas tak berdaya. Di bawah pimpinan Zan Yang, Wang Chen dan yang lainnya segera melangkah ke formasi transmisi lain tidak jauh dari tempat ini setelah beristirahat. Dengan cara unik Zan Yang, Wang Chen dan yang lainnya sekali lagi dipindahkan. Kali ini jauh lebih baik. Seperti yang dikatakan Zan Yang, ini adalah perpindahan dalam ruang yang sama, yang jauh lebih mudah. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya muncul di bagian lain ruangan. Ini adalah sebuah lembah. Saat itu masih pagi, dengan awan dan kabut masih ada. Desir, desir, desir. Samar-samar, mereka bahkan bisa mendengar suara derasnya air yang mengalir dari jauh. Melangkah ke lembah, Wang Chen dan yang lainnya merasakan mata mereka terbuka. Ini adalah sanadu yang asli. Di atas tebing besar, air terjun setinggi seribu kaki mengalir turun, seolah-olah bimas sakti telah turun. Aliran air tersebut jatuh ke dalam kolam dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Seratus meter dari kolam, sebuah rumah besar muncul di hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Suasana tenang, dan semuanya damai. Dia tidak melihat siapapun, tetapi Wang Chen dapat merasakan bahwa beberapa aura telah mengunci kelompok Wang Chen saat mereka muncul. Disinilah keluarga Zan kami berada. Keluarga Zan kami tidak memiliki banyak orang di Paramount Battlefield. Bahkan empat klan besar dan empat tanah suci pun sama. Bagaimanapun, ini adalah medan perang tertinggi. Melihat Wang Chen dan yang lainnya yang dengan cermat mengukurnya, Zan yang menjelaskan. Dibandingkan dengan keluarga Zan di benua langit yang mendalam saat itu, keluarga Zan di sini secara alami memiliki lebih banyak orang. Itu tidak ada bandingannya. Kita harus tahu bahwa di benua langit yang mendalam, keluarga Zan memiliki lebih dari seribu orang. Keluarga seperti keluarga bayi, termasuk anggota peripheral, berjumlah beberapa ribu orang. Data dalam jumlah besar macam apa ini? Belum lagi medan perang tertinggi tidak bisa dibandingkan. Bahkan di dalam medan perang tertinggi, hal itu tidak ada bandingannya. Jika keluarga Zan memiliki populasi sebesar itu di medan perang tertinggi, sulit membayangkan berapa banyak ahli yang mereka miliki. Ayo pergi, ayo masuk. Saat Wang Chen menghela nafas, Zan yang berkata lagi. Saat suaranya turun, Zan yang memimpin Wang Chen dan yang lainnya ke dalam istana. Itu sederhana dan kuno, dengan aura waktu dan warisan yang kental. Di bawah pimpinan Zan yang, Wang Chen dan yang lainnya segera tiba di aula besar keluarga Zan. Haha, kepala keluarga, kamu akhirnya sampai di sini. Sudah ada beberapa sosok yang menunggu di aula besar. Melihat Wang Chen, salah satu sosok dengan cepat menyambutnya sambil tertawa keras. Bukankah orang ini adalah leluhur tua keluarga Zan yang memasuki medan perang tertinggi bersama Wang Chen? Ini adalah leluhur tua keluarga Zan yang kuat di medan perang tertinggi. Setelah memasuki medan perang tertinggi, Wang Chen berpisah dari orang-orang ini. Tanpa diduga, dia sudah berada di wilayah keluarga Zan. Pada saat ini, melihat Wang Chen lagi, leluhur tua sangat bersemangat. Cara dia memanggil Wang Chen juga telah berubah menjadi master klan. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen telah diakui oleh semua orang di keluarga Zan. Kepala keluarga, ini adalah tetua agung keluarga Zan kita. Kemudian, leluhur tua dengan cepat memperkenalkan Wang Chen kepada seorang lelaki tua yang memimpin kelompok tersebut. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia tujuh puluhan, dan matanya berkabut. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, matanya sangat dalam, seolah-olah itu adalah bagian dari langit. Seseorang tidak bisa tidak tenggelam ke dalamnya. Bahkan Wang Chen hampir tertipu jika dia tidak berhati-hati. Haha, kepala keluarga-keluarga Wang, tidak buruk, tidak buruk. Di kalangan generasi muda, hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti Anda. Tidak heran keluarga Zan di medan perang tertinggi telah mengenali identitas Anda. Melihat Wang Chen mengalihkan pandangannya, lelaki tua itu mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya Zan Peng, penatua agung keluarga Zan saat ini. Di medan perang tertinggi, keluarga Zan tidak memiliki kepala keluarga. Jika Anda bisa mendapatkan pengakuan dari kami orang-orang tua, Anda akan menjadi kepala keluarga kami. Orang tua itu tidak membuatnya tegang dan berkata langsung. Zan Yang, bawa adik kecil ini beristirahat. Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengan kepala keluarga Wang. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Zan Peng melirik Yan Seng Yueh di samping Wang Chen dan berkata langsung. Iya, penatua yang hebat. Mendengar kata-kata Zan Peng, Zan Yang segera menyetujuinya. Nak, kalian sibuk. Aku akan turun dulu. Saya tidak bisa terlibat dalam urusan Anda. Sebaiknya aku berjalan-jalan. Ini tempat yang bagus. Energi spiritual di sini sangat padat. Sepertinya ada earth vein yang kuat di sini. Yan Seng Yueh berkata kepada Wang Chen dengan bijaksana. Baiklah, urusanmu akan selesai setelah aku kembali. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Wang Chen berkata langsung. Masalah Yan Seng Yueh, secara alami, itu adalah untuk memasuki dunia Kiankun. Setelah sampai di keluarga Zan, Yan Seng Yueh seharusnya bisa memasuki dunia Kiankun tanpa khawatir. Adapun Wang Chen, ada hal-hal yang lebih penting untuk ditangani sekarang. Zan Peng ini jelas merupakan orang yang jujur. Setelah dia tiba di keluarga Zan, dia langsung mengejar. Sekarang dia meminta Yan Seng Yueh mundur, jelas sekali mereka akan membicarakan bisnis. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Tidak. Benar-benar. Baiklah, sekarang, semua orang di sini adalah salah satu dari kita. Saya yakin kepala keluarga Wang sudah tahu mengapa anda ada di sini di keluarga Zan. Setelah Yan Seng Yueh dibawa pergi, Zan Peng memandang Wang Chen dan bertanya. Matanya yang keru tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap Wang Chen. Aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa itu sepertinya ada hubungannya dengan garis keturunan saya. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Keterus terangan Zan Peng membuat Wang Chen sedikit tidak nyaman. Terlalu lugas, terlalu lugas, terlalu mendominasi. Bolehkah aku tahu mengapa senior memintaku dan Chen kecil untuk datang ke keluarga Zan? Wang Yan mengerutkan kening dan bertanya langsung. En, sepertinya Zan yang tidak memberi tahumu. Tidak apa-apa juga. Mendengar kata-kata Wang Chen dan Wang Yan, Zan Peng mengangguk sambil berpikir. Mari kita bicara tentang Vena Bumi dulu. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Wang memperoleh Vena Bumi dari Sekte Raja Mayat. Zan Peng tersenyum dan memandang Wang Chen dengan penuh arti. Sebelum Zan yang kembali ke keluarga, dia sudah mengirimkan berita itu kembali. Oleh karena itu, keluarga Zan tahu sedikit tentang apa yang terjadi pada Wang Chen. Saat ini, Zan Peng sedang menanyakan masalah ini. Iya. Jawaban Wang Chen sangat jelas. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. He he, benar-benar seperti yang mereka katakan. Kepala keluarga Wang memang menjanjikan di usia muda. Untuk benar-benar bisa menjarah Vena Bumi dengan kekuatan seperti itu. Itu tidak terbayangkan. Kekuatan keluarga Wang juga mengejutkan. Dewa Langit Cakrawala kelima. Saya khawatir dengan kemampuan kepala keluarga Wang, kekuatan tempurnya jauh melebihi ini, bukan. Penerus Dewa Sejati memiliki reputasi yang layak. Layak bisa mendapatkan pengakuan banyak orang, layak bisa menjadi raja di benua langit yang mendalam dan medan perang. Tria tua itu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Zan Peng, Wang Chen dan Wang Yan bertukar pandang, tetapi kedua orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kebingungannya. Apa yang coba dilakukan Zan Peng ini? Mengapa topiknya beralih ke pembuluh darah bumi dan kekuatan? Bukankah dia akan membicarakan masalah garis keturunan? Wang Chen mengerutkan kening karena bingung. Kepala keluarga Wang tidak perlu cemas. Jika Anda tidak mendapatkan fena bumi dan tidak memiliki kekuatan seperti itu, saya mungkin masih ragu. Tapi sekarang, jejak raguan terakhir di hatiku juga hilang. Merasakan kebingungan Wang Chen, pria tua itu terbatuk ringan dan berkata, Zan Ying, masalah ini, katakan saja. Segera setelah itu, melihat lelaki tua keluarga Zan yang datang ke medan perang tertinggi bersama Wang Chen, Zan Peng berkata langsung. Zan Ying, ini adalah salah satu dari tiga leluhur tertinggi keluarga Zan di dalam medan perang, dan juga keturunan langsung Zan Peng. Zan Peng jelas-jelas membiarkan Zan Ying menangani masalah ini. Ia, kakek. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Zan Ying buru-buru membungkuh. Kepala keluarga, masalahnya seperti ini. Kekuatan Anda mendapat pengakuan dari keluarga Zan di medan perang. Tapi di pihak medan perang tertinggi, masih ada keraguan. Oleh karena itu, mereka perlu melihat kemampuan Anda, perlu melihat kemampuan Anda sebelum mereka dapat mengakui Anda. Harus diakui, kepala keluarga benar-benar tangguh. Baru saja datang ke medan perang untuk waktu yang singkat dan dia melangkah ke jalur Raja Dewa. Kekuatannya tidak hanya mencapai peringkat Dewa Surgawi Cakrawala ke-5, dia bahkan menjungkir balikan seluruh Provinsi Ling. Dia bahkan menjara vena bumi Sekter Raja Mayat. Awalnya, Anda datang ke keluarga Zan kami untuk menerima ujian. Kalau dilihat sekarang, tes ini tidak diperlukan lagi. Performa kepala keluarga sudah cukup untuk menyaingi semua ujian. Melihat Wang Chen, Zan Ying berkata dengan segudang perubahan emosi. Sebagai Zan Ying yang mengikuti Wang Chen ke ladang trak tertinggi dan ingin membantu Wang Chen mendapatkan pengakuan penuh keluarga Zan, kinerja Wang Chen sangat bagus. Tidak hanya sangat bagus, sesederhana itu, bahkan sangat sulit dipercaya. Hal ini terlihat dari penampilan kakeknya. Dengan ini, segalanya menjadi lebih sederhana. Kepala keluarga, karena tes itu tidak diperlukan lagi. Saya akan mengatakannya secara langsung. Kali ini, membuatmu dan kakak laki-lakimu datang ke keluarga Zan, itu karena masalah garis keturunan Divine Martial. Di sisi medan perang tertinggi, keluarga Zan memiliki tanah terlarang. Hal itulah yang dapat dilakukan oleh generasi kepala keluarga berikutnya. Tapi tanah terlarang ini sudah tidak ada orang yang masuk ke dalamnya selama seribu tahun. Karena selama ribuan tahun ini, posisi kepala keluarga-keluarga Zan saya selalu ragu-ragu. Mustahil bagi orang yang tidak memiliki garis keturunan dewa sejati untuk menduduki posisi kepala keluarga. Dan sekarang, Anda telah memperoleh pengakuan awal kami dan juga memiliki modal yang cukup untuk membuat kami percaya. Kamu dan kakakmu bisa masuk ke tanah terlarang itu. Di dalamnya, Anda mungkin bisa menemukan banyak hal yang ingin Anda ketahui. Yang paling penting adalah Anda perlu mengambil sesuatu dari dalam. Itu adalah tanda yang mewakili seniman bela diri tertinggi keluarga Zan. Itu juga salah satu harta paling berharga keluarga Zan. Setelah Anda mendapatkan item itu, Anda dapat sepenuhnya memperoleh pengakuan keluarga Zan dan menjadi kepala keluarga Zan. Zan Ying memandang Wang Chen dan berkata, nada suaranya serius. Tanah terlarang keluarga Zan yang telah disegel selama seribu tahun. Itu benar. Kali ini, mereka menyuruh Wang Chen datang ke sini karena mereka ingin Wang Chen pergi ke tempat itu. Selama seribu tahun, tidak ada seorang pun yang memasuki tanah terlarang itu karena tidak ada yang memiliki kualifikasi. Tapi sekarang, Wang Chen ada di sini. Dia memiliki kualifikasi. Dia ingin masuk. 3.436 Area Terlarang Keluarga Zan Wang Chen mengerutkan kening mendengar kata-kata warhawk dan bergumam. Ini di luar dugaan Wang Chen. Ia tidak menyangka kalau garis keturunan keluarga Zan hanya bisa ditemukan di kawasan terlarang keluarga Zan. Yang lebih tidak terduga bagi Wang Chen adalah posisi patriar keluarga Zan telah kosong selama ribuan tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah setelah hilangnya garis darah bela diri ilahi, keluarga Zan tidak lagi memiliki seorang patriark? Ini sungguh sulit dipercaya. Wang Chen memandang pertempuran Peng. Penatua agung keluarga Zan ini adalah orang yang paling berkuasa di keluarga. Bagaimana sikapnya? Kamu bisa masuk dan mencoba. Tempat itu terlarang bagi mereka yang memiliki garis darah bela diri ilahi terbang. Saya belum pernah masuk sebelumnya, jadi saya tidak tahu situasi di dalamnya. Merasakan tatapan Wang Chen, Betel Peng berkata tanpa ekspresi. Tentu, aku akan mencobanya. Mendengar kata-kata Betel Peng, Wang Chen dan Wang Yan bertukar pandang dan berkata langsung. Memasuki area terlarang keluarga Zan. Apa yang perlu ditakutkan? Wang Chen tidak mempercayainya. Apakah tempat itu kolam naga atau sarang harimau? Haha bagus. Karena itu masalahnya, guru bisa memasuki area terlarang besok. Mendengar perkataan Wang Chen, Warhawk tertawa. Tentu saja, kakak laki-lakimu juga bisa masuk bersamamu. Lagi pula, kalian berdua adalah satu-satunya yang memiliki garis darah bela diri suci. Warhawk menambahkan. Ini juga alasan mengapa mereka meminta Wang Yan untuk tinggal di sini. Tentu. Mendengar perkataan Warhawk, Wang Yan tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Bahkan jika keluarga Zan tidak mengatakan apapun, Wang Yan akan tetap pergi. Apalagi Wang Chen sudah memasuki area terlarang. Wang Yan tentu saja berharap bisa menemani Wang Chen memasuki area terlarang. Kalau begitu, sekarang aku akan mengajak Patriark untuk beristirahat. Besok pagi, saya akan membawa Patriark ke area terlarang. Warhawk menghela nafas lega dan menatap Wang Chen saat dia berbicara. Dengan itu, Warhawk memimpin Wang Chen dan Wang Yan ke dalam kediaman klansan. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Sesampainya di halaman terdalam keluarga Zan, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Warhawk, Wang Chen dan Wang Yan berkumpul dengan Yan Cheng Yue. Melihat Wang Chen, Yan Cheng Yue dipenuhi rasa ingin tahu. Apa yang diinginkan klansan dari Wang Chen setelah mengirimnya pergi? Besok, aku mungkin harus pergi ke suatu tempat. Anda tidak akan bisa memasuki tempat itu. Wang Chen merenung dan berkata. Apakah ini area inti dari keluarga? Mendengar kata-kata Wang Chen, Yan Cheng Yue mengangguk sambil berpikir. Baiklah, ini adalah masalah internal keluarga Zan. Sebagai orang luar, tidak nyaman bagi saya untuk ikut campur. Nak, aku berencana memasuki dunia semestamu untuk menerobos ke lapisan surgawi keempat. Pada saat yang sama, saya bersiap untuk menyempurnakan kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Karena itu masalahnya, saya berencana memasuki dunia semesta hari ini. Yan Cheng Yue segera berkata. Masalah antara Wang Chen dan keluarga Zan adalah urusan mereka. Keluarga Zan seharusnya tidak melakukan apapun terhadap Wang Chen. Selain itu, jika keluarga Zan benar-benar memiliki niat jahat, mungkinkah Yan Cheng Yue mampu membalikkan keadaan? Ini jelas tidak realistis. Karena itu yang terjadi, Yan Cheng Yue sebaiknya memasuki dunia semesta sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Jika bukan karena dia harus datang ke keluarga Zan kali ini, Yan Cheng Yue pasti sudah lama ingin memasuki dunia Kiankun. Bagian kerangka Dewa Iblis itu membuat hati Yan Cheng Yue terasa gatal tak tertahankan. En, baiklah, karena itu masalahnya, saya akan mengirim Anda ke dunia semesta sekarang. Mendengar perkataan Yan Cheng Yue, Wang Chen berpikir sejenak dan segera menyetujuinya. Sesampainya di keluarga Zan, Yan Cheng Yue tidak punya banyak pekerjaan. Daripada membuang-buang waktu di sini, mengapa tidak memasuki dunia Kiankun lebih awal untuk berkultivasi? Jika Yan Cheng Yue menjadi lebih kuat, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Wang Chen. Nak, ini dunia semestamu. Cek cek cek, memang berbeda setelah memiliki Earth Vein. Dibandingkan sebelumnya, energi spiritual di sini jauh lebih padat. Di dunia semesta, melihat dunia di depannya dan merasakan energi mengalir di dunia ini, mata Yan Cheng Yue membelalak. Dunia semesta, Yan Cheng Yue pernah datang ke sini untuk berkultivasi sebelumnya. Itu terjadi di medan perang. Saat itu, dunia semesta telah mengejutkan Yan Cheng Yue. Belum lagi fakta bahwa energi spiritual tidak kalah dengan medan perang, waktu yang menumpuk saja sudah cukup untuk menantang surga. Tapi sekarang, sekarang dia berada di dunia semesta lagi, Yan Cheng Yue terkejut sekali lagi. Energi spiritual yang begitu padat. Dia mengira energi spiritual di medan perang tertinggi sudah cukup padat. Namun siapa sangka energi spiritual di dunia semesta tidak kalah sama sekali. Faktanya, hal itu bahkan menekan energi spiritual di area biasa di medan perang tertinggi. Lebih penting lagi, Yan Cheng Yue sangat jelas tentang satu hal. Artinya, meskipun Wang Chen telah memperoleh vena bumi, masih diperlukan waktu baginya untuk mengintegrasikan vena bumi dengan sempurna ke dalam dunia langit dan bumi dan memaksimalkan efeknya. Sekarang ini baru tahap awal fusi, energi spiritual sudah begitu padat. Jika itu menyatu dengan sempurna di masa depan, berapa banyak tempat di dunia yang lebih baik daripada dunia semesta untuk budidaya. Jika ini tidak menentang langit, lalu apa? Nak, harus kuakui aku benar-benar tergoda. Saya memiliki keinginan untuk membunuh dan merampok. Menarik nafas dalam-dalam, Yan Cheng Yue memandang Wang Chen dan berkata dengan lemah. Tidak perlu menyebutkan betapa pahitnya matanya. Mereka yang tidak mengetahuinya mungkin mengira Wang Chen telah melakukan sesuatu padanya atau berhutang uang kepadanya ketika mereka melihat ekspresi Yan Cheng Yue. He he, kamu bisa mencobanya. Anda belum memiliki kemampuan untuk membunuh dan merampok. Kata-kata Yan Cheng Yue membuat Wang Chen tertawa. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya tidak bercanda. Nak, kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa jika saya tahu tentang masalah ini. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Meskipun itu keluarga San, lebih baik kamu menyembunyikannya. Kalau tidak, mereka juga akan tergoda. Dengan dunia semesta yang demikian, tahukah Anda bahwa Anda memiliki modal untuk memulai era baru? Yan Cheng Yue tersenyum pahit. Jika bukan karena hubungannya saat ini dengan Wang Chen, jika bukan karena dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan Wang Chen, dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh dan merampok. Aku tahu. Tapi keluarga Zan tidak akan bisa menyembunyikannya. Lagipula, mustahil bagimu untuk menghilang begitu saja. Tapi mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di dunia semesta. Wang Chen berkata langsung. En, itu bagus juga. Yan Cheng Yue mengangguk. Seperti yang dikatakan Wang Chen, akan sulit bagi keluarga Zan untuk tidak menyadari jika orang hidup seperti dia menghilang begitu saja. Tapi, he he, nak, setelah aku menyempurnakan potongan tulang itu, aku mungkin harus melawanmu. Jangan menangis dan berteriak ketika itu terjadi. Hahaha. Memikirkan bagaimana dia bisa menghaluskan potongan tulang itu, Yan Cheng Yue tertawa gembira. Siapa? Siapa yang berani menindas saudaraku? Namun sebelum tawa Yan Cheng Yue meredah, sebelum Wang Chen dapat berbicara, sebuah suara yang tajam terdengar. Kemudian, sosok ungu muncul di depan Wang Chen dan Yan Cheng Yue. Itu adalah seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun dengan kulit halus dan mata seperti bulan. Kecantikannya bisa menyebabkan kehancuran sebuah kota. Ini adalah ciptaan paling sempurna dari surga. Melihat kemunculan gadis ini yang tiba-tiba, bahkan Yan Cheng Yue pun tercengang. His, nak, aku, aku tidak melihat apa-apakan. Ini, kamu memelihara wanita simpanan di rumahmu. Yan Cheng Yue memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Di dunia semesta ini, dia benar-benar melihat seorang gadis yang begitu sempurna. Ini adalah sesuatu yang akan membuat siapapun kehilangan ketenangannya. Mungkinkah gadis ini peri dari sembilan surga? Adakah gadis sempurna di dunia ini? Perlu diketahui bahwa Yan Cheng Yue telah melihat banyak gadis cantik. Ji Sueling, Zilan, KR, Yosin Yan, Bai Ling dari keluarga Bai, Xing Ye dari keluarga Xing Yue. Manakah dari gadis-gadis ini yang tidak memiliki kecantikan tiada taraf? Terutama Yosin Yan, dia berdiri jauh dari dunia dan tidak terlihat seperti manusia biasa. Bahkan gadis suci dari lembah tak dicintai, yang selalu mengenakan cadar, pasti memiliki kecantikan tiada taraf. Logikanya, Yan Cheng Yue yang sudah biasa melihat gadis-gadis cantik ini seharusnya tidak bereaksi apa-apa. Menurutnya, tidak ada wanita yang lebih sempurna dari Yosin Yan di dunia ini. Tapi sekarang, gadis berusia 16 atau 17 tahun yang berdiri di depannya, mengenakan gaun ungu, telah membuat Yan Cheng Yue tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sungguh sempurna. Dia sama sekali tidak kalah dengan Yosin Yan. Bahkan dibandingkan dengan Yosin Yan, dia tampak lebih segar dan memiliki aura yang lebih halus. Apakah ini masih seorang gadis di dunia ini? Dan sekarang, gadis yang begitu sempurna, muncul di dunia Kiankun, muncul di wilayah pribadi Wang Chen, bagaimana mungkin Yan Cheng Yue tidak berpikir terlalu banyak? Mungkinkah Wang Chen memiliki wanita simpanan di rumahnya? Yan Cheng Yue takut dengan pikirannya sendiri. Batuk, batuk, batuk. Ini. Mendengar perkataan Yan Cheng Yue, Wang Chen terbatuk canggung dan hendak menjelaskan. Kak, apa maksudnya menjaga simpanan di rumahnya? Juga, siapa pria ini? Apakah dia akan mengganggumu? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan memukulmu? Saudaraku, Xiao Yun akan membantumu memberinya pelajaran. Tapi sebelum Wang Chen bisa menjelaskan apapun, Xiao Yun yang pertama berbicara. Begitu Xiao Yun membuka mulutnya, kata-katanya membuat Wang Chen hancur total. Wang Chen benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Xiao Yun, tidak tahu harus berkata apa. Yan Cheng Yue juga tercengang. Adikmu, kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya saudara perempuan seperti itu? Nak, jangan bilang kamu suka rasa ini. Ekspresi Yan Cheng Yue menjadi semakin aneh. Xiao Yun, kakak baik-baik saja. Kakak laki-laki ini adalah teman kakak, sahabatku. Dia juga akan menjadi saudara laki-laki Xiao Yun di masa depan. Dia hanya bercanda dengan kakak. Xiao Yun, bukankah kamu masih berkultivasi? Kenapa kamu keluar? Mendengar kata-kata Yan Cheng Yue, mulut Wang Chen bergerak-gerak keras saat dia memutar matanya ke arah Yan Cheng Yue. Wang Chen memandang Xiao Yun dan bertanya. Saya baru saja berkultivasi, namun saya merasakan kakak ada di sini, jadi saya berhenti berkultivasi. Apakah kakak datang menemui Xiao Yun? Juga, orang jahat ini bukanlah saudara laki-laki Xiao Yun. Xiao Yun hanya memiliki satu saudara laki-laki. Gadis kecil itu mendengus. Penampilan lucu itu, ditambah dengan wajah bidadari itu, sungguh memabukkan. Ini, baiklah, Xiao Yun hanya memiliki satu saudara laki-laki. Namun, kakak laki-laki ini bukanlah orang jahat. Dia ingin tinggal dan berkultivasi, untuk memurnikan harta yang dikumpulkan Xiao Yun. Xiao Yun, jangan khawatir, kakak ini tidak akan mengganggu kultifasimu. Kalian bisa berkultivasi bersama di dunia ini, oke? Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika dia tidak memikirkan cara untuk membiarkan gadis kecil ini menerima kenyataan bahwa Yan Cheng Yue sedang berkultivasi di sini, Wang Chen sangat khawatir sesuatu akan terjadi. Meskipun Xiao Yun tampak 16 atau 17 tahun, pemikirannya mirip dengan gadis berusia 7 atau 8 tahun. Setidaknya, keadaannya seperti ini sebelum dia mendapatkan ingatannya kembali. Saat itu, jika Xiao Yun dan Yan Cheng Yue tidak akur, Yan Cheng Yue akan sangat menderita. Wang Chen tidak ingin melihat situasi seperti itu. Oleh karena itu, dia harus menjelaskan kepada Xiao Yun dengan jelas sekarang. 3437 Huff, saya tidak suka orang ini berkultivasi di sini. Menyebalkan, siapa yang baru saja memintanya untuk menindas kakak? Lupakan saja, karena kakak bilang begitu, aku tidak akan peduli lagi. Menghadapi kenyamanan Wang Chen, Xiao Yun mengerutkan kening dan cemberut. Kalau begitu lupakan saja, kakak, aku akan kembali berkultivasi dulu. Xiao Yun akan segera bisa menyatukan ingatannya. Jika saatnya tiba, dia bisa meninggalkan tempat ini dan mencari kakak. Xiao Yun akan kembali dulu. Kemudian, di bawah penghiburan Wang Chen, Xiao Yun menatap tajam ke arah Yan Cheng Yue, lalu menarik tangan Wang Chen dan berkata dengan genit. Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu memandang Wang Chen dengan enggan, lalu dengan ragu-ragu kembali ke inti urat bumi dan terus berkultivasi. Nak, kamu, kamu harus memberiku penjelasan sekarang, kan? Melihat Xiao Yun pergi, Yan Cheng Yue, yang telah lama diabaikan oleh Wang Chen, memandang Wang Chen dengan ekspresi tidak ramah dan mendengus. Apakah Wang Chen tidak cukup memiliki Yosin Yan, dan dia masih ingin memprovokasi wanita lain? Bagus, Zilan telah mendapatkan persetujuan Yosin Yan. Itu adalah sesuatu yang Yan Cheng Yue tidak pedulikan. Tapi, bagaimana dengan gadis kecil ini? Meskipun Yan Cheng Yue harus mengakui bahwa gadis kecil ini sangat menarik, Wang Chen tidak seharusnya seperti ini. Jika Yosin Yan mengetahui hobinya menjaga wanita simpanan di rumahnya, dia akan sangat sedih. Meskipun Yan Cheng Yue menyetujui hubungan antara Wang Chen dan Yosin Yan, dia tidak pernah sepenuhnya melepaskan perasaannya terhadap Yosin Yan. Mungkin, sejak pertama kali mereka bertemu, Yan Cheng Yue ditakdirkan tidak akan pernah melupakan Yosin Yan seumur hidupnya. Meskipun dia tidak bisa bersama Yosin Yan, dia bisa melindungi Yosin Yan. Untuk bisa menjaga Yosin Yan, untuk bisa mendukung Yosin Yan. Bagaimana jika Wang Chen menindas Yosin Yan, Yan Cheng Yue tidak akan mengizinkannya. Jika bukan karena Yosin Yan, Yan Cheng Yue tidak akan begitu dekat dengan Wang Chen, sampai-sampai melepaskan kebencian yang memalukan itu. Oleh karena itu, wajar jika Yan Cheng Yue bersikap tidak ramah. Sebelumnya, dengan Xiaoyun di sini, Yan Cheng Yue hanya bisa menahan amarahnya. Tapi sekarang, hanya tersisa dia dan Wang Chen. Yan Cheng Yue tidak perlu menahan diri. Inilah yang terjadi. Mendengar perkataan Yan Cheng Yue, merasakan kemarahan Yan Cheng Yue, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kemudian, dia buru-buru memberitahu Yan Cheng Yue tentang pertemuannya dengan Xiaoyun, serta identitas Xiaoyun. Bagi Yan Cheng Yue, Wang Chen tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini. Apa? Setelah mendengarkan narasi Wang Chen, mata Yan Cheng Yue membelalak. Saat ini, ekspresi Yan Cheng Yue hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, mulutnya terbuka lebar, ekspresinya sangat aneh. Sial, itu artinya, gadis itu adalah Raja Zombie yang sedang tidur di inti urat bumi. Anda merebut urat nadi bumi, dan juga merebut Raja Zombie. Dan kamu bahkan membiarkan Raja Zombie memperlakukanmu sebagai saudaranya. Yan Cheng Yue tidak tahu harus berkata apa. Informasi yang terkandung dalam kata-kata Wang Chen terlalu banyak. Itu saja. Wang Chen tersenyum pahit. Hai. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, Yan Cheng Yue menghirup udara dingin. Aku tahu kenapa Sekte Raja Mayat mengejarmu begitu gila. Jika itu aku, aku juga akan bertarung sampai mati. Yan Cheng Yue berkata dengan ekspresi aneh. Anak nakal, merebut urat nadi orang lain sudah merupakan permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Baiklah, pada akhirnya, kamu bahkan menculik Zombie King orang lain. Zombie King ini jelas tidak sederhana. Saya tahu sedikit tentang mayat Raja Sekte. Bagaimana mungkin seorang Zombie King biasa memiliki kecerdasan ini? Bahkan Zombie King lengkap yang kuat pun tidak akan seperti ini. Zombie King Anda tidak berbeda dari orang biasa. Bagaimana Zombie King ini bisa sederhana? Raja Zombie ini mungkin adalah harta karun sebenarnya dari Sekte Raja Mayat, bukan? Untuk Raja Zombie ini, siapa yang tahu berapa banyak yang telah dibayar oleh Sekte Raja Mayat? Bahkan membiarkannya tidur di peti harta karun Yin Yang. Pada akhirnya, bahkan peti mati Yin Yang jatuh ke tanganmu. Apa yang benar-benar membuat Sekte Raja Mayat tergila-gila mungkin adalah masalah ini, bukan? Mereka bahkan bisa menyerah pada urat bumi, tapi mereka tidak bisa menyerah pada Raja Zombie ini. Saya benar-benar merasa sedih untuk Sekte Raja Mayat. Mereka sangat membantu Anda membuat gaun pengantin. Itu benar. Dan itu Husan. Saya khawatir tujuan sebenarnya Husan juga adalah Raja Zombie ini. Vena Bumi, dia, Husan, tidak bisa mengambilnya. Tapi Raja Zombie ini, Husan bisa mengambilnya. Tapi sekarang, itu keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki Wang Chen? Menghadapi masalah tersebut, Yan Seng Yue benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengetahui identitas gadis kecil itu, kemarahan Yan Seng Yue sudah hilang, hanya meninggalkan rasa cemburu terhadap Wang Chen. Keberuntungan orang ini sungguh menantang surga. Dua tempat tinggal Raja Ilahi, Sekte Raja Mayat. Di dua tempat ini, Wang Chen memperoleh pertemuan kebetulan yang tak terbayangkan. Kali ini, pertemuan kebetulan keluarga Zan mungkin tidak buruk. Anak ini benar-benar anak yang diberkati oleh para dewa. Jangan cemburu. Kerangka dewa iblis milikmu dikumpulkan oleh gadis kecil ini. Jika bukan karena dia, apakah kamu punya kesempatan untuk menemukan kerangka dewa iblis ini? Kamu, Nak, juga berhutang budi padanya. Melihat ekspresi cemburu Yan Seng Yue, Wang Chen memutar matanya dan berkata. Ini. Kata-kata Wang Chen langsung membuat Yan Seng Yue terdiam. Kerangka di mengat ini benar-benar milik Xiao Yun. Ini sungguh bantuan yang sangat besar. Baiklah, Nak, aku mengerti. Apapun yang gadis kecil itu ingin lakukan, aku akan menahannya. Bukankah dia berkultivasi pada intinya? Tidak bisakah aku menghindarinya? Di masa depan, jika dia membutuhkan sesuatu, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Yan Seng Yue tersenyum pahit. Bantuan ini harus diakui. Baiklah, karena itu masalahnya, Anda bisa berkultivasi di sini. Aku akan kembali. Hari ini, saya akan istirahat sebentar. Besok, saya akan langsung memasuki tempat terlarang keluargasan. Sedangkan bagi Anda, Anda tidak perlu khawatir untuk berkultivasi di sini. Jika itu adalah dunia Qian Kun di masa lalu, ia mungkin tidak mampu menahan penyerapan energi yang mengerikan. Tapi sekarang, dengan urat bumi, dunia Qian Kun dapat menghasilkan energi sendiri, dan kecepatannya tidak lambat. Seharusnya tidak ada masalah, itu tidak akan mempengaruhi kultifasimu. Apalagi aku di sini juga. Jika energi kuali langit dan bumi tidak mencukupi, saya akan membuka jalan ke dunia luar dan membiarkan energi mengalir masuk. Melihat Yan Seng Yue akhirnya tenang, Wang Chen menepuk bahu Yan Seng Yue dan berkata. Kemudian, setelah memberikan beberapa instruksi, Wang Chen meninggalkan dunia Qian Kun dan kembali ke keluargasan di dunia luar. Bagaimana itu? Apakah dia yang mengaturnya? melihat Wang Chen telah kembali, Wang Yan yang menjaga kuali langit dan bumi tersenyum dan bertanya. Sudah beres. Wang Chen tersenyum. Mem, karena itu masalahnya, yang harus kita lakukan adalah memasuki tempat terlarang besok. Kali ini, kita harus berhati-hati saat memasuki tempat terlarang keluargasan. Karena ini disebut tempat terlarang keluargasan, saya khawatir ini tidak sederhana. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Masuk ke tempat terlarang keluargasan besok. Hal ini membuat Wang Yan tidak berani gegabuh. Aku tahu. Mendengar perkataan Wang Yan, ekspresi Wang Chen berubah serius. Sebagai tempat terlarang keluargasan, bagaimana bisa sederhana? Kali ini, banyak hal yang mungkin akan terjadi di area terlarang. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut. Besok, kita akan tahu kapan kita pergi dan melihatnya. Tidak peduli apa, karena kita di sini, kita harus mengetahui semua yang perlu kita ketahui di tanah terlarang. Kemudian, dengan kilatan tekat di matanya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba, niat bertarung yang kuat terpancar dari tubuhnya. Mem, karena kita di sini, tentu saja kita harus menyelesaikannya. Apakah tempat terlarang ini neraka atau surga, kita akan mengetahuinya besok. Mendengar perkataan Wang Chen, Wang Yan tercengang sejenak, lalu tertawa. Benar, keyakinan dan keyakinan seperti inilah yang dia butuhkan. Mungkinkah tempat terlarang keluarga Zhan lebih menakutkan daripada neraka. Memikirkan hal ini, Wang Yan perlahan-lahan menjadi santai. Pada hari ini, Wang Chen dan Wang Yan tinggal di halaman kecil ini, dengan hati-hati mengolah dan menyesuaikan kondisi mereka. Patriark, bagaimana persiapannya? Keesokan harinya, menjelang fajar, langit sudah kelabu. Sosok Warhawk muncul di halaman Wang Chen. Melihat Wang Chen, yang keluar rumah dan sedang duduk bersila di halaman, Warhawk bertanya dengan heran. Saat dia masuk, Wang Chen sudah membuka matanya dan menatapnya. Sudah hampir waktunya, haruskah kita berangkat? Melihat Warhawk, Wang Chen bertanya. Mem, memanfaatkan fakta bahwa matahari belum sepenuhnya terbit, inilah saat energi yang murni berada pada titik terkuatnya. Akan lebih mudah untuk memasuki tempat terlarang keluarga sekarang. Jika tidak, ketika energi yang murni melemah, Anda akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk memasuki tanah terlarang. Warhawk mengangguk. Kemudian, melihat Wang Yan yang baru saja keluar rumah, dia berkata, Patriark, kali ini kamu memasuki tanah terlarang keluarga, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka mundurlah. Keluarga Zan kami tidak dapat menyangkal identitas dan status Patriark hanya karena kegagalan ini. Ini, saya, Warhawk, masih bisa menjamin. Adapun penatua agung, saya secara alami akan kembali dan menjelaskan. Jika terjadi kecelakaan di tanah terlarang karena kengganan, akan merepotkan. Melihat sekeliling dan melihat tidak ada siapa-siapa, Warhawk merendahkan suaranya dan berkata, Hmm, apakah kamu tahu sesuatu? Mendengar kata-kata Warhawk, ekspresi Wang Chen membeku, secerca cahaya melintas di matanya, dan ekspresinya menjadi dingin. Apa maksud kata-kata Warhawk? Apa yang dia maksud dengan menyerah jika Anda tidak bisa melakukannya? Apa yang dia maksud dengan tidak memaksakan diri? Mungkinkah memang ada bahaya besar di tanah terlarang? Apakah Warhawk sudah mengetahui sesuatu? Atau apakah keluarga Zan punya ide lain di medan perang tertinggi ini? Hati Wang Chen tenggelam dalam sekejap. Suara rendah Warhawk jelas memiliki makna tersembunyi, dan jelas sekali bahwa dia berbicara kepadanya di belakang punggung keluarga Zan. Wang Chen yakin Warhawk pasti mengetahui sesuatu. 3438. Menatap lekat-lekat ke arah Warhawk, mata Wang Chen sangat tajam saat ini. Sejak Warhawk mengucapkan kata-kata ini, dia pasti tahu sesuatu tentang itu. Yang diinginkan Wang Chen adalah bertanya kepada Warhawk tentang masalah ini. Batuk, batuk, batuk. Ditatap oleh Wang Chen seperti ini, Warhawk benar-benar merasa tidak nyaman. Sorot mata Wang Chen sepertinya mencoba menembus dirinya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu bertanya padaku. Karena saya belum pernah memasuki kawasan terlarang itu. Belum lagi saya, di seluruh keluarga Zan, Anda tidak akan dapat menemukan siapapun yang masuk. Namun, kawasan terlarang itu berbahaya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Karena selama seribu tahun terakhir, bukannya tidak ada seorang pun dari keluarga Zan yang mencoba memasuki area terlarang untuk mengambil token yang mewakili kepala keluarga. Bukan berarti tidak ada yang mau mendalami misteri kawasan terlarang tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam seribu tahun terakhir, tidak satu pun dari sedikit ahli luar biasa dari keluarga Zan yang telah memasuki area terlarang yang kembali. Oleh karena itu, kawasan terlarang ini adalah tempat yang tidak bisa kembali lagi. Itu semua yang aku tahu. Melihat Wang Chen dengan senyum pahit, Warhawk menceritakan apa yang dia ketahui. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengetahui hal-hal ini. Jika tidak, Warhawk tidak akan keberatan memberi tahu Wang Chen. Warhawk tahu apa yang dipikirkan keluarga Zan di medan perang tertinggi. Namun, tidak peduli bagaimana sikap keluarga Zan terhadap Wang Chen, sikap Warhawk terhadap Wang Chen tidak akan berubah. Kepala keluarga Benar, Wang Chen adalah kepala keluarga Warhawk. Karena Wang Chen telah mendapatkan pengakuan dari keluarga Zan di medan perang tertinggi. Menghadapi kepala keluarga, bagaimana Warhawk bisa menyembunyikan sesuatu? Apa, maksudmu, ada bahaya yang tak ada habisnya di area terlarang? Tidak kembali. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang kembali. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa itu? Mendengar kata-kata Warhawk, Wang Chen dan Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa tidak akan bisa kembali. Keluarga seperti keluarga Zan seharusnya menghasilkan ahli tingkat Raja Dewa sebelumnya, bukan? Wang Chen mengerutkan alisnya. Sedikit optimisme yang awalnya dia simpan juga lenyap pada saat ini. Belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Jika bahkan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi tahap akhir tidak dapat kembali, bukankah Wang Chen dan Wang Yan akan mencari kematian mereka sendiri? Apakah klan Zan mengirim kita ke kematian? Wajah Wang Yan menjadi gelap. Tidak mungkin keluarga Zan tidak mengetahui hal ini. Karena keluarga Zan mengetahuinya, mereka masih mengizinkan Wang Chen dan Wang Yan memasuki tempat terlarang. Bukankah ini menyebabkan Wang Chen dan Wang Yan mati? Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Ini. Mendengar perkataan Wang Chen dan Wang Yan, dan merasakan kemarahan keduanya, Warhout tersenyum pahit. Dia tahu keduanya akan bereaksi seperti itu. Keluarga Zan sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Keluarga Zan mungkin benar-benar mati tidak peduli berapa banyak orang yang masuk. Bukankah kamu bertanya, apa yang akan terjadi jika pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa masuk? Saya dapat memberitahu Anda secara akurat. 300 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa memasuki wilayah terlarang. Tapi dia tidak pernah kembali. Pada saat itu, dibandingkan dengan yang lain, senior setingkat Raja Dewa ini sedikit lebih baik. Meskipun dia tidak pernah kembali. Namun, ada pesan yang dikirimkan kembali. Artinya, tidak ada seorang pun dari keluarga Zan yang diizinkan memasuki tempat terlarang. Setelah itu, tidak ada seorang pun dari keluarga Zan yang memasuki tempat terlarang selama 300 tahun terakhir. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa tidak kembali. Apa gunanya orang biasa masuk? Tapi kamu berbeda. Karena Anda memiliki garis keturunan Dewa sejati, garis keturunan Dewa bela diri yang sejati. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki keluarga Zan. Saat ini, Anda semua tahu situasi keluarga Zan. Kita semua adalah garis keturunan palsu. Bahkan dengan bantuan harta karun, kekuatan garis keturunan kita telah mencapai kesempurnaan. Beberapa bahkan telah melampaui kesempurnaan. Namun masih ada perbedaan antara ini dan garis keturunan Dewa bela diri yang sebenarnya. Jadi kami bukanlah anggota keluarga Zan yang sebenarnya. Anda. Jadi kamu bisa masuk. Karena ketika garis keturunan Dewa bela diri keluarga Zan masih ada, setiap orang yang memasuki tanah terlarang bukanlah seorang kultifator yang kuat. Tempat terlarang hanyalah tempat generasi muda berlatih. Setiap anggota generasi muda yang melangkah ke alam Dewa surgawi harus memasuki area terlarang itu untuk berlatih. Tingkat kelangsungan hidup setiap sesi pelatihan sangat tinggi. Oleh karena itu, Anda diperbolehkan memasuki area terlarang. Jika Anda bisa membuka rahasia tempat terlarang, itu akan menjadi hal terbaik. Keluarga Zan di sisi medan perang ini belum mengakui kepala keluarga. Tapi mengirim kepala keluarga ke kematiannya saja tidak cukup. Saya juga tidak akan menyetujui hal ini. Merasakan kemarahan Wang Chen dan Wang Yan, Warhawk buru-buru menjelaskan. Dia tidak ingin Wang Chen dan Wang Yan menjadi musuh keluarga Zan karena ini. Itu dia. Mendengar penjelasan Warhawk, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan Dewa Beladiri yang sebenarnya tidak akan bisa kembali setelah masuk. Tapi mereka yang memiliki garis keturunan Dewa Beladiri akan ikut berlatih. Mungkinkah ada perbedaan? Bahkan dengan bantuan Mutiara Dewa Beladiri, bahkan dengan bantuan harta dan harta karun, garis keturunan seseorang bisa sangat dekat dengan garis keturunan Dewa Beladiri, bahkan melampaui kesempurnaan. Tapi garis keturunan palsu tetaplah garis keturunan palsu. Ayo pergi dan lihat, jika ada masalah, kami akan mundur. Setelah mengetahui rahasia tempat terlarang, Wang Chen berkata kepada Warhawk. Ayo pergi, waktunya tepat. Ayo coba masuk ke area terlarang sebelum Fajar. Kemudian, Wang Chen melihat ke langit dan melihat Fajar perlahan mendekat. Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja Wang Chen tidak ingin membuang waktu. Di bawah pimpinan Warhawk, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat keluar dari halaman. Setelah meninggalkan kediaman keluargasan, mereka melewati kolam besar dan air terjun di depan kediaman keluargasan. Wang Chen dan yang lainnya bergegas menuju kedalaman ruang ini. Kecepatan mereka sangat cepat. Untuk mengulur waktu, Wang Chen dan yang lainnya hampir mengerahkan kecepatan mereka secara ekstrim. Setelah seperempat jam, Wang Chen dan yang lainnya berhenti di pintu masuk ngarai. Makam para dewa. Di pintu masuk ngarai, ada sebuah tablet batu besar. Di tablet batu, dua kata, makam para dewa, diukir dengan guratan yang kuat. Kedua kata ini telah terukir selama bertahun-tahun, dengan aura yang sederhana dan tanpa hiasan. Namun, berjalannya waktu tidak mampu menghilangkan aura yang terkandung dalam kedua kata tersebut. Kedua kata ini diam-diam terukir di loh batu, namun membawa dampak yang kuat bagi mereka yang berdiri di depannya. Itu adalah aura yang tak terlukiskan. Ada kesedihan, keengganan, ketidakberdayaan, dan keluh kesah. Di bawah aura ini, seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Asteris merasa. Merasakan aura yang terkandung dalam dua kata ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kedua kata ini sama sekali tidak sederhana. Aku ingin tahu senior mana yang mengukirnya. Setelah menghirup udara dingin, Wang Chen menghela nafas. Nenek moyangmu juga merupakan nenek moyang keluarga san kami. Dia adalah orang yang berstatus sama denganmu. Dia juga pewaris dewa sejati. Terlebih lagi, dia harus menjadi pewaris pertama dewa sejati keluarga san kita. Melihat Wang Chen, Warhok berkata dengan tatapan mata yang dalam. Di antara kata-katanya, ada kesedihan yang tak ada habisnya. Apa? Wang Chen tercengang sekali lagi. Nenek moyang keluarga san bahkan mungkin merupakan pewaris pertama dewa sejati. Setidaknya, dapat disimpulkan bahwa dia adalah pewaris pertama dewa sejati di keluarga san. Mendengar berita ini, Wang Chen merasakan keterkejutan yang tak ada habisnya. Pantas saja ketika saya melihat dua kata ini, jiwa ilahi saya sedikit gemetar. Konon seniornya akhirnya masuk ke tempat ini dan kemudian menghilang tanpa jejak. Warhok terus menambahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Mungkinkah? Wang Chen semakin merasa bahwa masalah ini tidak dapat dibayangkan. Pewaris dewa sejati jelas merupakan ahli tingkat Raja Dewa. Setelah memasuki makam para dewa ini, dia menghilang. Dan sebelum memasuki makam para dewa, dia masih mengukir dua kata ini. Emosi dalam kata-kata ini, sepertinya menemui sesuatu yang tidak dapat diatasi, merasa putus asa dan tidak berdaya. Berengsek! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Semakin dia melakukan kontak dengan hal ini, semakin dia merasa hal itu sulit dipercaya. Beritanya terlalu berlebihan. Baiklah, Patriark, kamu harus masuk. Hari ini, tetua agung dan yang lainnya tidak datang menemuimu. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Penatua agung dan yang lainnya ada di keluarga, menunggu Anda kembali. Area terlarang ini tidak cocok untuk mereka dekati. Aku akan menunggumu di luar area terlarang. Satu bulan. Paling lama satu bulan, saya berharap Patriark bisa kembali. Jika tidak, ketika empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga lainnya datang ke keluarga Zan dan tidak melihat Patriark, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat Wang Chen yang diam, Warhawk menghela nafas dan berkata kepada Wang Chen. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Warhawk, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Satu bulan. Waktu seharusnya cukup. Bahkan jika area terlarang ini adalah sebuah dunia, tidak mungkin menjebak Wang Chen begitu lama, bukan? Apakah kita akan langsung masuk? Wang Chen bertanya sambil menatap lembah pegunungan yang diselimuti kabut tebal, menyembunyikan penampilan aslinya. Masuklah ke lembah, dan kamu akan melihat tangga menuju surga. Tidak diketahui dari mana Stairway to Heaven berasal, namun sangat mirip dengan Stairway to Heaven di wilayah Naga Langit. Namun, saya khawatir ada bahaya yang lebih besar. Injaklah Stairway to Heaven, dan Anda akan memasuki kedalaman area terlarang. Saat ini masih pagi, dan yang kimurni adalah yang terkuat. Ini dapat menghilangkan banyak kabut tebal di Stairway to Heaven, dan perjalanan Anda akan jauh lebih lancar. Kalau tidak, jika sudah larut malam, sebaiknya Anda berhenti. Karena di bawah naungan kabut tebal, Anda akan serasa berada di awan, dan tidak bisa melihat ke mana langkah selanjutnya. Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Warhawk buru-buru menjelaskan. Ekspresinya serius. Tentunya, untuk memasuki inti area terlarang, Stairway to Heaven ini akan membawa banyak masalah. Perjalanan Wang Chen ini pasti tidak mudah. Hati Warhawk secara alami. Menggantung di udara. Dia hanya bisa berharap Wang Chen dan Wang Yan dapat kembali dengan selamat. 3439. Kabut Tebal Bergulung Ketika Wang Chen melangkah ke makam para dewa, dunia di depannya berubah menjadi abu-abu. Gelombang kelembapan menerpa wajahnya. Kabut Tebal membuat seseorang tidak bisa menentukan arah. Wang Chen bahkan tidak bisa melihat kakak tertuanya, yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Sial, kita masih terpisah. Dalam lingkungan seperti itu, Wang Chen mengumpat dengan marah dengan ekspresi jelek di wajahnya setelah maju sebentar. Mereka terpisah. Benar sekali, meski mereka sangat berhati-hati, Wang Chen dan Wang Yan pada akhirnya tetap terpisah. Ngarai ini tertutup Kabut Tebal, seolah tidak sesederhana Kabut Tebal. Pasti ada susunan yang kuat di sini. Ini pada dasarnya adalah sebuah labirin. Itu akan memisahkan setiap orang yang memasuki tempat ini. Sepertinya inilah alasan mengapa keluarga Zan tidak mampu menaklukkan tanah terlarang ini. Level ini telah sepenuhnya menghilangkan keunggulan keluarga Zan dalam hal jumlah. Saya khawatir keluarga Zan dengan garis darah bela diri ilahi mendirikan ngarai ini sebagai tempat latihan sehingga setiap murid dapat memperoleh kekuatan yang cukup. Setelah mengumpat dengan keras, Wang Chen, yang perlahan-lahan menjadi tenang, bergumam dengan cemberut. Seharusnya begitu. Itulah satu-satunya alasan mengapa formasi seperti itu muncul di ngarai ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa lega. Dia sudah memiliki jimat yang dibawa oleh Warhawk, dan Wang Yang juga memilikinya. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya dan tidak punya cara lain, mereka bisa menghancurkan jimat itu secepat mungkin. Jimat itu akan membimbing mereka keluar dari ngarai ini. Selama mereka memasuki inti tanah terlarang, mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi. Tapi bagaimana jika mereka memasuki inti tanah terlarang? Tidak ada jalan lain. Mengambil nafas dalam-dalam dan menyentuh jimat dipelukannya, Wang Chen perlahan menenangkan dirinya dan terus berjalan ke depan. Tangga ke surga Setelah maju untuk jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah pemandangan perlahan muncul di depan mata Wang Chen. Baru pada saat itulah Wang Chen menyadari bahwa dia sebenarnya telah mencapai kedalaman ngarai. Apa yang muncul di depan Wang Chen adalah tangga tak terbatas menuju surga. Tangga ke surga terbentang sampai ke awan. Jika tangga surga ini mirip dengan tangga surga di wilayah Naga Langit saat itu, maka tangga surga ini akan menghasilkan gravitasi yang mengerikan, dan itu akan membawa tekanan yang tak tertahankan bagi para prajurit. Setiap langkah sangatlah sulit. Namun, itu seharusnya tidak terlalu sulit bagiku sekarang, bukan? Menyipitkan matanya dan melihat ke arah Heaven Stairway yang buram, Wang Chen bergumam sambil mengerutkan kening. Untungnya, mereka datang ketika Yang Ki murni berada pada titik paling tebal. Bahaya tangga surga mungkin terjadi ketika Yang Ki tidak mencukupi, Yin Ki masih ada, dan kabut tebal bergulung, bukan? Jika seorang seniman bela diri menginjak tangga surga tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi dan tiba-tiba menahan tekanan dao surgawi, kemungkinan besar dia akan terluka. Tapi sekarang, Yang Ki yang murni cukup kaya untuk menghilangkan kabut tebal, memungkinkan Wang Chen menemukan tangga surga terlebih dahulu. Pergi. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Tanpa membuang waktu lagi, dia menaiki tangga. Dong. Langkahnya seperti sambaran petir. Mengikuti langkah ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan seluruh tangga surga bergetar hebat. Ledakan. Kemudian, seperti dugaan Wang Chen, tekanan kuat turun dari langit. Tekanan yang sangat kuat. Saat tekanan mendarat di tubuhnya, Wang Chen terhuyung dan hampir jatuh. Seperti yang diharapkan, energinya tersegel sepenuhnya. Sekarang, Wang Chen hanya tersisa dengan kekuatan dagingnya. Dia harus mengandalkan kekuatan dagingnya untuk menahan tekanan dao surgawi. Seniman bela diri biasa mungkin akan mengalami kesulitan yang tak terhitung dalam keadaan seperti itu. Untungnya, Wang Chen mengembangkan teknik star tempering, dan tubuhnya luar biasa kuat. Tekanan yang begitu kuat, dia masih bisa menanggungnya. Pergi. Mengepalkan giginya, Wang Chen melangkah maju. Berdengung. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengambil beberapa langkah, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Kakak laki-laki. Dalam sekejap, Wang Chen melihat sosok tidak jauh di depannya. Kakak Wang Yan. Melihat sosok ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia tidak menyangka akan bertemu kakak lagi di tangga surga ini setelah tersesat di ngarai. Pada saat ini, Wang Yan terengah-engah seolah-olah dia mengalami kesulitan besar. Beberapa langkah di depan Wang Chen, dia membungkus seolah-olah dia akan pingsan. Ada yang tidak beres. Melihat ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Huff, brengsek, apakah kamu masih mencoba membodohiku? Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Wang Chen segera menarik jiwa ilahinya. Meskipun energinya tersegel, kekuatan jiwa ilahi Wang Chen masih tetap terjaga. Wang Chen mengerahkan jiwa ilahinya yang kuat untuk melindungi jiwanya dalam sekejap. Bahkan pikirannya menjadi halus. Ah! Saat jiwa ilahi Wang Chen melindungi jiwa ilahinya, saat kesadaran Wang Chen menjadi jelas, di tengah jeritan, Wang Chen melihat sosok yang tampak persis seperti dia secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Merasa. Saat sosok itu menghilang, Wang Chen bahkan lebih tercengang, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Karena hanya beberapa langkah dari Wang Chen, di tempat Wang Yan muncul sebelumnya, apakah ada tangga surga? Itu jelas merupakan awan ilusi. Dengan kata lain, jika Wang Chen tidak memahami masalahnya, jika dia tidak memahami ilusi Wang Yan, jika Wang Chen mengkhawatirkan kakak laki-lakinya dan maju untuk membantu Wang Yan, Wang Chen akan keluar dari masalah tersebut. Tangga surga dan jatuh dari awan. Pada saat itu, dia tidak hanya gagal menaiki tangga surga, tetapi Wang Chen juga akan terluka parah. Siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan dihadapi Wang Chen, yang terjebak dalam ilusi? Sial, tangga surga yang menakutkan, menyegel energi, tekanan hukum surgawi, menciptakan ilusi. Tampaknya ini lebih kejam daripada tangga surga di wilayah Naga Langit. Wang Chen bergumam dengan rasa takut yang masih ada setelah kejadian itu. Untungnya, Wang Chen tidak jatuh ke dalam perangkap. Jika kakak tidak memperhalus hati Shuro dan lengan Shuro, dan fisiknya tidak kalah dengan milikku, atau bahkan lebih kuat, aku khawatir aku akan tertipu. Huh, kakak menyempurnakan lengan surga dan hati surga raja surga yang legendaris. Bagaimana ilusi bisa meniru peluang? Memikirkan bagaimana dia melihat melalui ilusi, Wang Chen mendengus. Benar, Wang Chen pada awalnya tertipu. Namun, saat Wang Chen hendak pergi memeriksa Wang Yan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia memikirkan situasi Wang Yan. Wang Chen mengetahui situasi Wang Yan lebih baik dari siapapun. Itu tidak kalah dengan fisiknya, dan bahkan lebih kuat dari miliknya. Lengan Shuro dan hati Shuro membuat Wang Yan terlahir kembali. Dia memiliki fisik yang tidak kalah dengan Shuro biasa. Dengan fisik seperti itu, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Kita harus tahu bahwa Wang Chen hanya berjarak beberapa langkah dari kakak sekarang. Tekanan gravitasi dan tekanan hukum surgawi yang harus ditanggung keduanya hampir sama. Jika Wang Chen masih bisa bertahan, bagaimana Wang Yan bisa pingsan? Karena itu, Wang Chen mampu melihat menembus ilusi. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Stairway to Heaven tidak sesederhana kelihatannya. Aku penasaran bagaimana Stairway to Heaven ini berhubungan dengan wilayah Naga Langit di Medan Perang. Siapa yang mendukung domain Naga Langit di Medan Perang? Wang Chen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan rasa curiga. Tangga ke surga keluarga Zan dan tangga ke surga di Medan Perang memiliki efek yang sama. Wang Chen tidak percaya bahwa kedua tangga menuju surga ini tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkin aku bisa menemukan jawabannya di tempat terlarang keluarga Zan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut sambil melihat ke depan keawan dan kabut yang bergelombang. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah dia bisa menemukan jawabannya di inti tanah terlarang. Tangga menuju surga ini baru saja dimulai dan sudah ada tekanan gravitasi, tekanan hukum surgawi, dan tekanan ilusi. Sepertinya tidak akan mudah setelah ini. Saya tidak tahu bahaya apa yang ada. Aku harus melindungi jiwaku. Selama saya tidak terpengaruh oleh ilusi, dengan kekuatan saya saat ini dan level tempering tubuh bintang saya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melewati Stairway to Heaven. Setelah menganalisis kekuatannya sendiri, Wang Chen tersenyum dingin lagi. Lagi pula, sepertinya aku bisa menggunakan kekuatan bintang. Ini berarti saya tidak akan terlalu terpengaruh oleh tangga menuju surga ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan rawungan panjang, Wang Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Buk-buk-buk. Mengedarkan tingkat tempering tubuh bintang dan gulungan dewa bintang, sosok Wang Chen melesat seperti seberkas cahaya dan secara akurat mengikuti tangga ke surga di awan. Gravitasi terus meningkat dan hukum surgawi terus meningkat. Namun, dengan peredaran star body tempering level dan star god scroll, serta koneksi Wang Chen dengan kekuatan bintang, jalan ke depan Wang Chen tidak lagi terhalang oleh Stairway to Heaven. Ledakan. Ketika Wang Chen mengambil langkah terakhir, dia berdiri di puncak Stairway to Heaven. Dan seluruh Stairway to Heaven bergetar dan menderu karena penindasan Wang Chen. Angin kencang menderu-deru, angin dan awan melonjak. Stairway to Heaven yang diinjak oleh Wang Chen hanya bisa mengaum dengan ganas. Huh, itu adalah tangga menuju surga yang sangat kuat. Jika saya belum melangkah ke Dewa Surgawi, atau berada pada tahap awal Dewa Surgawi, saya khawatir saya akan menderita kerugian yang sangat besar. Tapi sekarang, saya memiliki kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-5. Saya memiliki kekuatan tempur Cakrawala ke-6. Tangga menuju surga ini tidak perlu dikhawatirkan. Wang Chen mendengus. Ada pun kakak. Kalau dipikir-pikir, tidak ada masalah juga. Dengan lengan surah dan hati surah, tangga menuju surga, kakak sudah cukup untuk menyamakannya. Ada pun ilusi. Keteguhan kemauan kakak bahkan tidak kalah dengan keinginanku. Tangga menuju surga ini, saya bisa menaklukkannya, kakak mungkin juga tidak jauh berbeda. Memikirkan Wang Yan, sudut mulut Wang Chen juga menunjukkan sedikit senyuman. Setelah melihat beberapa ilusi, Wang Chen tidak terlalu mengkhawatirkan Wang Yan seperti sebelumnya. Babak ini, Wang Yan harus melewatinya. Ini tanah terlarang keluarga San. Setelah bersantai, Wang Chen mengikuti ujung Stairway to Heaven dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dunia di depan matanya tiba-tiba terbuka. Melihat ngarai baru lainnya yang muncul di depannya, Wang Chen berkata sambil berpikir. Ini adalah ngarai yang tidak jauh berbeda dengan ngarai yang dilihat Wang Chen di dunia luar. Makam ilahi. Itu masih sebuah prasasti batu, masih dua kata. Kedua kata ini masih berani dan bertenaga, masih dipenuhi aura yang membuat orang merasa tertindas. Mungkinkah ini inti dari tanah terlarang yang sebenarnya? Wang Chen mengerutkan alisnya sedikit, melihat ke pintu masuk ngarai yang telah kehilangan awan dan kabut, sepertinya sedang melamun. Waktu untuk pergi. Setelah beberapa saat, menarik kembali pikirannya, Wang Chen bergumam dengan ekspresi tegas. Di kedalaman ngarai sejati ini, pemandangan seperti apa yang akan terlihat? Hari ini, Wang Chen akan mengungkap misteri di dalamnya. Wang Chen ingin melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. 3440. Tidak, tunggu, di dalam tanah terlarang ini, kenapa kekuatanku? Wang Chen menaiki tangga surgawi dan memasuki sanadu ini. Dia baru mengambil beberapa langkah ke depan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kekuatanku sebenarnya belum pulih. Sialan, apa yang terjadi di sini? Dewa surgawi tahap awal. Dewa langit cakrawala pertama. Benar sekali, kekuatanku saat ini sebenarnya ditekan hingga tingkat dewa surgawi cakrawala pertama. Ini. Wang Chen agak tidak percaya. Kita harus tahu, di Heaven Stairway, kekuatan yang ditekan masih membuat Wang Chen bisa menerimanya. Bagaimanapun, saat itu, Wang Chen adalah seseorang yang menaiki tangga surga. Mengenai Heaven Stairway, dia memahaminya dengan sangat baik. Meskipun kekuatan kekacauan disegel di Heaven Stairway, kekuatan tubuh fisik Wang Chen tidak ditekan. Saat ini, dengan tingkat temper Wang Chen yang luar biasa, bahkan jika itu adalah kekuatan tubuh berdaging murni, kekuatan Wang Chen mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi tahap awal juga. Kekuatan bintang kelahiran, Wang Chen sudah mampu memobilisasinya sesuka hatinya. Faktanya, dia bahkan dapat memobilisasi kekuatan jaringan bintang yang sangat besar dengan bintang kelahiran sebagai intinya. Oleh karena itu, Wang Chen yang dapat menaiki tangga surga dengan lancar tidak menemukan adanya kecelakaan. Tapi sekarang? Sekarang, setelah menaiki tangga surga, bukan saja kekuatannya tidak pulih, bahkan kekuatan tubuh berdagingnya juga mengalami penindasan. Sungguh mengerikan, kekuatan bintang terputus sepenuhnya. Di dunia ini, aku tidak mampu menyerap kekuatan bintang sama sekali. Kekuatan kekacauan juga ditekan hingga setinggi Dewa Langit Cakrawala pertama. Dengan cara ini, aku menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Raut wajah Wang Chen menjadi semakin gelap. Bahkan kekuatan jiwa ilahinya juga sangat ditekan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Wang Chen entah seberapa lemah dibandingkan dengan puncaknya, dan juga jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Mungkinkah begitu banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Zan yang memasuki tempat ini semuanya mengalami penindasan seperti ini, jadi mereka. Alis Wang Chen berkerut erat, tenggelam dalam pikirannya. Terutama memikirkan Raja Dewa keluarga Zan, setelah dia memasuki tanah terlarang ini, dia juga tidak kembali. Mungkinkah karena penindasan kekuatan ini? Penindasan semacam ini membuat kekuatan Raja Dewa langsung jatuh ke tangan Dewa Surgawi Cakrawala pertama, oleh karena itu dia menemui masalah dan tidak dapat kembali. Wang Chen berdiri diam dan terdiam. Sial, aku tidak percaya. Tempat ini benar-benar neraka. Setelah terdiam selama jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan melihat ke depan sambil bergumam dengan ekspresi muram. Kekuatannya ditekan, tidak masalah. Wang Chen tidak percaya bahwa tempat ini adalah tanah kematian, neraka. Karena orang-orang dari keluarga Zan dapat kembali dengan selamat ketika mereka datang ke sini untuk berlatih, mengapa Wang Chen tidak bisa pergi? Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Memasuki ngarai makam dewa sekali lagi, Wang Chen melihat dunia baru. Udaranya segar dan bersih. Mungkin Sanadu yang paling cantik tidak bisa dibandingkan dengan ini. Setelah berjalan di sepanjang ngarai dan melewatinya, Wang Chen berdiri di depan sebuah istana besar. Makam Tuhan. Di atas istana, ada sebuah pelakat besar yang digantung. Dua kata, Makam Tuhan, ditulis dengan kaligrafi yang flamboyan, tidak kalah sedikitpun dengan loh batu di luar ngarai. Kedua kata ini hanya terukir di sana, namun membuat cakrawala berubah warna, membuat langit dan bumi redup, dan membuat ribuan makhluk hidup tak kuasa menahan sujud beribadah. Tempat apa ini? Mungkinkah inilah inti sebenarnya dari keluarga San? Melihat istana di depannya, ekspresi Wang Chen berkedip-kedip tanpa henti. Masuk dan lihat. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan langsung melangkah maju, melangkah ke istana itu. Wuss! Saat Wang Chen melangkah keluar dan memasuki istana itu, pemandangan seluruh dunia mulai berubah. Saat ini, Wang Chen sepertinya telah tiba di tanah kuno. Dunia yang benar-benar berbeda. Di dalam istana ini, rasanya seperti dunia kecil lainnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura sederhana dan tanpa hiasan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa tercengangnya. Saat itu, seberapa kuat keluarga San hingga mampu melakukan tindakan seperti itu. Wang Chen tidak berani membayangkan. Mungkinkah ini adalah langkah generasi pertama pewaris dewa sejati? Wow, Wang Chen punya banyak raguan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Baru kemudian dia berbalik untuk melihat lebih dekat. Ini adalah alun-alun yang sangat besar. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak seseorang menginjakan kaki di alun-alun ini, menyebabkan angin dingin berdesir, menampakkan aura sunyi yang tak ada habisnya. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di tengah alun-alun. Di dunia ini, hanya ada Wang Chen. Di depan alun-alun, Wang Chen melihat sebuah menara besar. Menara besar itu begitu tinggi hingga mencapai awan, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat keseluruhan penampakannya. Samar-samar, Wang Chen bisa merasakan aura menyesakan dari dalam menara besar itu. Aura yang familiar, ini adalah kekuatan garis keturunan. Mungkinkah ini kekuatan sesungguhnya dari garis darah bela diri ilahi? Kenapa? Kenapa aku merasakan aura seperti itu? Mengapa ada aura seperti itu di sini? Mungkinkah ada prajurit yang kuat di dalam? Mungkinkah kekuatan garis keturunan ini dilepaskan olehnya? Melihat menara besar dan merasakan aura yang dipancarkannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Tanpa diduga, setelah memasuki tanah terlarang ini, situasinya berkembang lebih lancar dari yang diperkirakan Wang Chen. Dia sudah bisa merasakan aura garis keturunan yang kental. Bahkan Wang Chen bisa merasakan gemetar dan berdenyut dari lubuk jiwanya. Semuanya berhubungan dengan menara besar itu. Ayo masuk dan lihat. Setelah merasakan semua ini, Wang Chen tidak akan ragu sama sekali. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mungkin semuanya akan menjadi jelas ketika dia melangkah ke menara besar itu. Mungkin ada senior dari keluarga Zan di menara besar itu. Dan itu adalah senior sebenarnya dari keluarga Zan, pewaris garis darah bela diri suci. Dong dong dong. Namun, pada saat Wang Chen hendak bergerak maju, tanah di seluruh alun-alun tampak bergetar. Bagaimana ini mungkin? Merasakan getarannya, ekspresi Wang Chen berubah dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Hai! Dengan satu pandangan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tanpa disadari, banyak sosok muncul di alun-alun. Wang Chen pernah melihat angka-angka ini sebelumnya, tetapi dia tidak melihatnya. Dia tidak menyadarinya. Karena sosok-sosok tersebut adalah patung-patung yang sebelumnya berdiri di kedua sisi alun-alun. Sebelumnya, saat melihat patung-patung itu, Wang Chen tidak merasa ada yang salah. Tapi sekarang, patung-patung ini benar-benar bergerak. Terlebih lagi, patung-patung ini sedang mendekati Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Total ada 36 patung. Apakah ini tantangan yang harus saya hadapi di tanah terlarang? Ekspresi Wang Chen berubah serius. 36 patung, dan aura yang dipancarkan patung-patung ini mengejutkan Wang Chen. Saat Wang Chen masih sok, 36 patung telah menyegel Wang Chen di alun-alun ini. Siapa ini? Melihat Wang Chen, pemimpin patung itu berteriak. Suaranya seperti guntur, memekatkan telinga. Aura yang mengerikan, aura yang sangat kuat. Ini, kekuatan patung ini, mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik dewas surgawi tahap akhir, bukan? Bahkan mencapai tingkat dewas surgawi tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Melihat patung terkemuka yang berteriak dengan marah, ekspresi Wang Chen menjadi jelek. Aura yang kuat bahkan mencapai tingkat dewa surgawi tertinggi. Patung seperti itu sebenarnya muncul di tanah terlarang keluarga San. Bagaimana keluarga San melakukannya? Mungkinkah dia harus mengambil tindakan terhadap patung seperti itu? Jika dia mengambil tindakan melawan patung seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen bisa menjadi lawannya? Mengabaikan kekuatan Wang Chen sedang ditekan saat ini. Dia hanya memiliki kekuatan Dewa Langit Cakrawala pertama. Bahkan jika kekuatan Wang Chen tidak ditekan, dia juga hanyalah Dewa Langit Cakrawala kelima. Kekuatan semacam ini terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun dihadapan pembangkit tenaga listrik tertinggi dewa surgawi. Bagaimana Wang Chen bisa menghadapinya? Huh, masuk tanpa izin ke makam ilahi, bunuh. Melihat Wang Chen terdiam dan tidak membuka mulut untuk berbicara, patung terkemuka ini berkata sambil mendengus dingin. Bang! Setelah dengusan dingin ini, hembusan udara yang kuat langsung menyapu ke arah Wang Chen. Buk! 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 Di bawah gelombang udara ini, Wang Chen bahkan tidak bisa menahan diri untuk tiba-tiba mundur beberapa langkah. Wuss! Namun sebelum menunggu Wang Chen memantapkan sosoknya, sosok kedua patung itu sudah melesat seperti cahaya yang mengalir, langsung menuju ke arah Wang Chen. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Wang Chen membuka matanya lebih lebar. Mundur. Pada saat ini, kedua patung yang ditembakkan, kekuatan mereka tidak dianggap kuat, namun mereka juga mencapai ketinggian Dewa Langit Cakrawala ketiga. Kekuatan semacam ini, jika ditempatkan di waktu normal, dengan kekuatan Wang Chen, dia secara alami tidak takut. Tapi sekarang. Saat ini, kekuatan Wang Chen ditekan hingga Dewa Langit Cakrawala pertama. Bahkan jika kekuatan tempur Wang Chen luar biasa, bagaimana dia bisa bertarung dengan dua pembangkit tenaga listrik Cakrawala ketiga. Mundur. Ini adalah satu-satunya cara. Di tengah seruan, Wang Chen menyatukan momentum aliran cahaya dalam sekejap, menampilkan rising azure cloud. Buk, buk, buk. Mengambil beberapa langkah keluar, sosok Wang Chen praktis menempel di tanah dan terbang mundur. Dalam sekejap, dia untuk sementara menjauhkan jarak dari kedua patung ini. Huh, ingin pergi, tetap di belakang untukku. Melihat Wang Chen benar-benar menghindari kejaran kedua patung itu, patung yang memimpin mendengus dingin. Patung terkemuka itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dua patung lagi ditembakkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan ini, melihat dua sosok yang ditembakkan sekali lagi, Wang Chen bahkan lebih terkejut. Dua patung yang kekuatannya mencapai Dewa Surgawi tingkat menengah. Kekuatan mereka tidak tahu seberapa kuatnya dibandingkan dengan dua patung sebelumnya. Kecepatan kedua patung ini sangat cepat, mendekati Wang Chen dalam sekejap. Berengsek, bahaya. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Siapa yang tahu kalau makam ilahi ini sebenarnya sangat berbahaya? Meninggalkan. Sekarang dia menjadi sasaran kedua patung ini, apakah dia masih bisa pergi? Apalagi masih ada patung terdepan itu. Seberapa kuatkah kekuatannya? Wang Chen bisa merasakan bahwa dia benar-benar terkunci. Dia tidak punya jalan keluar. Perasaan tidak berdaya muncul secara spontan. Mungkinkah ini bahaya di dalam tanah terlarang? Mungkinkah ini alasan mengapa pembangkit tenaga listrik keluarga Zan tidak kembali setelah memasuki tempat ini? Mereka semua binasa di sini. Wang Chen hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Tidak. 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 Tidak.